Melihat tiruan Wang Chen, mata Yu Qianqiu dipenuhi dengan semangat yang tak bisa disembunyikan. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat melihat sorot matanya. Jelas sekali, Yu Qianqiu tahu bahwa klonnya adalah klon 5 elemen. Wang Chen sangat jelas bahwa dia tidak bisa menyembunyikan ini dari Yu Qianqiu. Klon 5 elemen adalah keberadaan yang legendaris bagi banyak orang. Bagi banyak ahli, ini adalah godaan yang fatal. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tegang. Jika Yu Qianqiu membunuhnya dan menyempurnakan klonnya, apakah dia mampu melawan? Mengedarkan energi di tubuhnya dan kekuatan 5 elemen, Wang Chen siap menyerang kapan saja. Hei hei, jangan gugup, meskipun aku sangat ingin membunuhmu. Sekarang bukan waktunya. Merasakan kegugupan Wang Chen, Yu Qianqiu tiba-tiba tertawa. Apa yang kamu inginkan? Mendengar perkataan Yu Qianqiu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kemunculan Yu Qianqiu yang tiba-tiba jelas sudah menunggunya. Apa yang ingin dia lakukan dengan membunuh klon nenek moyang pavilion pembantaian naga? Wang Chen tidak percaya bahwa Yu Qianqiu hanya ingin membantunya. Wang Chen telah menghancurkan keluarga Yu. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sudah cukup baik bahwa Yu Qianqiu tidak membunuh Wang Chen. Apakah dia benar-benar akan membantu Wang Chen? Lelucon yang luar biasa. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Inilah yang ingin diketahui Wang Chen. He he, apa yang aku inginkan? Mendengar kata-kata Wang Chen, Yu Qianqiu tersenyum. Bukankah kita sedang bekerja sama sekarang? Yu Qianqiu tiba-tiba bertanya. Ya. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Sangat bagus. Anda belum melupakan hubungan kita. Wang Chen, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Nafsu makan keluarga Wang Anda tidak sedikit. Yu Qianqiu menyipitkan matanya saat dia melihat Wang Chen. Seberapa besar selera makan keluarga Wang, Yu Qianqiu bisa merasakannya. Seberapa ambisiusnya Wang Chen, Yu Qianqiu sangat menyadari hal ini. Kolaborasi antara keluarga Wang dan Heaven Murder Alliance. Bagaimana mungkin Yu Qianqiu tidak mengetahui alasannya? Di masa lalu, keluarga Wang telah membentuk aliansi dengan Heaven Murder Alliance. Dia hanya mencari kambing hitam. Adapun masa depan, keluarga Wang pasti akan bertarung dengan Heaven Murder Alliance. Nyatanya, ujung tombak seperti itu sudah muncul. Bukan ini yang ingin dilihat Yu Qianqiu. Karena ini adalah hubungan kerjasama, kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat menyentuh aliansi pembunuhan surga. Nada bicara Yu Qianqiu berubah serius. Bagaimana dengan masa depan? Wang Chen tersenyum penuh arti saat mendengar kata-kata Yu Qianqiu. Kata-kata Yu Qianqiu menggugah pikiran. Di masa depan, saya tidak perlu khawatir tentang masa depan. Setelah penghancuran paviliun pembantaian naga dan gunung Sainte, kerjasama Anda juga harus berakhir. Yu Qianqiu menghela nafas, tentu saja, kerjasama kita juga akan berakhir. Yu Qianqiu menatap Wang Chen dengan tatapan setajam pisau. Tentu. Wang Chen tidak punya alasan untuk menolak permintaan Yu Qianqiu. Bahkan jika Yu Qianqiu tidak mengatakan apa-apa, keluarga Wang tidak akan menyentuh aliansi pembunuhan surga sebelum gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga dihancurkan. Yang lebih dikhawatirkan Wang Chen adalah motif Yu Qianqiu yang lain. Yu Qianqiu tidak akan menunggunya di sini hanya karena aliansi pembunuhan surga. Apa lagi? Wang Chen bertanya langsung. Saatnya bertindak. Yu Qianqiu melihat kekejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak banyak waktu tersisa. Yu Qianqiu mengungkapkan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Gunung Sainte, sudah waktunya bagi kita untuk menghancurkan tempat ini. Memikirkan hal ini, Yu Qianqiu tiba-tiba menatap Wang Chen dengan tatapan membara dan berkata dengan suara yang dalam. Wajahnya dipenuhi aura tegas. Gunung Sainte. Wang Chen membelalakkan matanya. Motif Yu Qianqiu adalah untuk merobohkan Gunung Sainte. Sekarang, itu jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Wang Chen. Yu Qianqiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak banyak waktu tersisa. Apa yang Yu Qianqiu tunggu? Apa yang dia coba dapatkan? Atau apakah Yu Qianqiu mengkhawatirkan sesuatu? Saya perlu tahu lebih banyak. Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Bukan perasaan yang baik untuk menjadi bodoh. Wang Chen perlu mengetahui apa motif Yu Qianqiu. Paling tidak, dia tidak boleh bodoh. Aku tahu kamu membutuhkan Crystal Heart. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada wanita di samping Tuan Muda Ketiga. Crystal Heart bisa menyelamatkannya. Aku tidak akan bertengkar denganmu untuk itu. Yang saya butuhkan adalah gulungan rune di Gunung Sainte. Kami berdua akan mengambil apa yang kami butuhkan. Yu Qianqiu tidak terus menyembunyikan kebenaran dari Wang Chen. Dia merenung sejenak sebelum menjawab. Yu Qianqiu terdiam dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Wang Chen dan berkata, Hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda. Saat ini Anda tidak berhak mengetahui terlalu banyak. Ingat, semakin banyak Anda tahu, semakin cepat Anda mati. Nada suara Yu Qianqiu terdengar seram. Saya mendapatkannya. Hati Wang Chen tenggelam. Jelas sekali, ada rahasia besar di balik ini. Namun, jika Yu Qianqiu tidak mengatakan apa-apa, apalagi yang bisa dilakukan Wang Chen. Kapan kita akan bergerak? Perlu Anda ketahui bahwa meski Gunung Sainte sudah menurun, namun tidak akan mudah untuk meruntuhkannya. Wang Chen mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Jika Gunung Sainte begitu mudah untuk dirobohkan, mengapa Wang Chen menunggu hingga hari ini untuk mengambil tindakan? Gunung Sainte. Huff, tanpa Guru Suci, apakah Gunung Sainte itu? Setelah Perang Suci, kekuatan apa yang dimiliki Gunung Sainte? Sekarang adalah waktu terbaik untuk bergerak. Kedua orang tua itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang setelah Sidopelganger muncul, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum mereka secara pribadi mengambil tindakan? Dengan kematian Sidopelganger, orang-orang tua dari pavilion pembantaian naga itu pasti bingung dan jengkel, bukan? He he, hari-hari baikmu tinggal menghitung hari. Menjatuhkan Gunung Sainte juga merupakan hal yang baik untuk Anda. Yu Qianqiu berkata sambil tersenyum. Hari ini, kamu akan kembali ke kota Hong dan memulai persiapanmu. Kami akan berangkat besok. Yu Qianqiu membuat keputusannya. Mereka akan berangkat besok dan melanjutkan perjalanan ke Gunung Sainte. Inilah tujuan sebenarnya Yu Qianqiu. Besok, Wang Chen, Kuang Ren, dan yang lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Waktunya sangat sempit, tapi Yu Qianqiu sebenarnya sangat tidak sabar. Apakah dia mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi? Itu pasti ada hubungannya dengan ini. Wang Chen dan yang lainnya terdiam. Berapa banyak orang yang perlu dikirim oleh keluarga Wang saya? Wang Chen bertanya. Meski Gunung Sainte sudah menurun, kekuatannya tetap ada. Kecil, Huang Tong, mendengus Fe lelah. Huang Kin, perahu kecil masih melengkapi Jun Cave Alliance. Kiao di Xiao Yao. Vulgar apakah kamu Yan? Bermain. Saus kacang beras. Beri makan bah. Fe menyanjung Zui Zen. Menyipitkan mata ke arah Wang Chen, Yu Qianqiu sepertinya bisa melihat sesuatu. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Saya tahu tubuh utama Anda sedang mengasingkan diri. Saya tidak peduli peluang apa yang telah Anda peroleh. Saya hanya membutuhkan apa yang saya butuhkan. Jika tidak nyaman untuk tubuh utama Anda, Anda dapat memilih untuk tidak datang. Namun, ini hanya sebatas Gunung Sainte. Jika kami menghancurkan Gunung Sainte, Anda tidak akan punya waktu untuk mengasingkan diri. Kata Yu Qianqiu. Baiklah. Setelah mendengar rencana dan pengaturan Yu Qianqiu, Wang Chen terdiam sejenak. Setelah bertukar pandang dengan Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, Wang Chen setuju. Sebenarnya, ini sepertinya tidak menjadi masalah bagi keluarga Wang, bukan? Dengan adanya Yu Qianqiu, Wang Chen tidak perlu bergerak dan dapat melanjutkan pengasingannya. Dengan kekuatan Yu Qianqiu, dia bisa memimpin mereka untuk menjatuhkan Gunung Sainte tanpa seorang Holy Lord. Ini adalah hal yang bagus. Wang Chen tidak punya alasan untuk menolak. Haha, bagus sekali. Karena itu masalahnya, kita akan bertemu lagi besok. Melihat Wang Chen menyetujuinya, bibir Yu Qianqiu membentuk senyuman. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke sisi lain mengfengpo, perlahan menghilang dari pandangan Wang Chen. Aku khawatir Yu Qianqiu tidak sebaik itu. Saya pikir dia sedang merencanakan sesuatu. Rune di Gunung Sainte yang menjadi perhatian Yu Qianqiu. Saya khawatir itulah tujuan utamanya kembali ke medan perang. Atau mungkin dia punya rencana lain yang tersembunyi di dalamnya. Sampai Yu Qianqiu menghilang dari pandangan semua orang, Kuang Ren dan yang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Apakah Yu Qianqiu benar-benar baik hati mau bekerja sama dengan keluarga Wang? Terlebih lagi, dia secara khusus mencari mereka untuk masalah ini. Seekor musang memberi hormat kepada ayam, niat baik macam apa. Ini adalah reaksi pertama semua orang. Kita akan membicarakannya saat kita kembali. Mendengar kata-kata semua orang, Wang Chen, yang juga dipenuhi keraguan, bergumam. Bagaimanapun, dia tidak memiliki otak Wang Chen atau Sun Yifan. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia lihat. Faktanya, masalah ini masih mengharuskan Wang Chen dan Sun Yifan untuk mengambil keputusan. Belum terlambat untuk mendiskusikan semuanya setelah kembali ke keluarga Wang. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata langsung. Melihat ke arah yang ditinggalkan Yu Qianqiu, Wang Chen menyipitkan matanya. Apa yang harus kita lakukan padanya? Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang yang hendak pergi memandangi mayat tak bernyawa di tanah dengan ekspresi aneh. Ini adalah tiruan dari leluhur kuno pavilion pembantaian naga. Seberapa tinggi statusnya. Namun, saat ini, ia tergeletak di tanah seperti sampah. Seseorang hanya bisa menghela nafas. Klon ini, bagaimanapun juga, adalah klon dari leluhur kuno pavilion pembantaian naga. Meskipun itu hanya klon biasa-biasa saja, itu pastinya tidak biasa. Itu bisa disempurnakan. Wang Chen bergumam. Kuang Ren, ambillah. Melihat Kuang Ren, Wang Chen berkata langsung. Kuang Ren belum menyempurnakan klonnya. Di antara semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang tidak memiliki klon. Ini terutama karena Kuang Ren mengikuti Wang Chen dan yang lainnya. Standarnya lebih tinggi dan dia tidak peduli dengan klon biasa. Bagaimana klon yang kuat bisa dengan mudah disempurnakan? Sekarang, ada peluang. Menyempurnakan tiruan dari leluhur kuno pavilion pembunuh naga dan mengubahnya menjadi miliknya jelas merupakan hal yang baik. Hei hei, bos, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Haha, semuanya, terima kasih telah mengizinkanku menang. Kuang Ren yang sudah gelisah merasakan beban di hatinya hilang saat mendengar perkataan Wang Chen. Melihat semua orang, Kuang Ren menunjukkan senyuman gembira. Ini benar-benar merupakan keuntungan yang tidak terduga. Yu Qian Qiu, ini adalah kesempatan yang tidak disengaja. Jika dia bisa menyempurnakan klon ini, Kuang Ren tahu bahwa kekuatannya pasti akan meningkat. Nyatanya, Kuang Ren sudah punya ide. Ketika kembali ke keluarganya, dia bahkan tidak berniat pergi ke Gunung Sainte. Dengan bantuan dunia kian kun milik Wang Chen, dia akan berusaha untuk kembali dengan klonnya sebelum pertempuran terakhir dengan pavilion pembantayan naga. Ketika saatnya tiba, sudah waktunya dia menyapu seluruh dunia. Memikirkan hal ini, senyuman Kuang Ren menjadi semakin bersinar. 3.282 Apakah ini berarti Yu Qian Qiu tidak dapat menahannya lagi? Di rumah besar keluarga Wang, Sun Yifan menyipitkan matanya saat dia melihat Wang Chen dan yang lainnya kembali dan mendengarkan berita yang mereka bawa. Bukankah begitu? Orang itu bahkan membunuh tiruan dari leluhur kuno pavilion pembantayan naga. He he, orang tua dari pavilion pembantayan naga itu akan menjadi gila. Eksentrik sangat sombong. Eksentrik sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan tiruan dari leluhur kuno. Dia juga mendapatkan kesempatan untuk memasuki dunia kian kun dari Wang Chen. Segera, dia akan memasuki dunia kian kun untuk berkultivasi. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Apa rencana kita? Sudut mulut Jiang Chen Yuan bergerak-gerak saat dia melihat maniak penari itu. Dia menoleh untuk melihat Sun Yifan dan bertanya dengan suara yang dalam. Tubuh utama Wang Chen berada dalam pengasingan. Jelas sekali, Sun Yifan bertanggung jawab atas urusan keluarga Wang. Bagaimana situasi aliansi pembunuhan surga? Mata Duan Tian Ren berbinar saat dia bertanya. Dibandingkan dengan keinginan Jiang Chen Yuan untuk mengetahui keputusan Sun Yifan, Duan Tian Ren lebih tertarik pada aliansi pembunuhan surga. Aliansi pembunuhan surga, dua hari terakhir ini tidak damai. Mata Sun Yifan berbinar, sepertinya mereka sudah mempersiapkan ini sejak lama. Yu Qian Qiu, sepertinya dia sudah mengambil keputusan. Tidak heran aliansi pembunuhan surga begitu damai akhir-akhir ini. Sun Yifan mencibir. Perilaku aliansi pembunuhan surga tidak biasa akhir-akhir ini. Menurut pemahaman Sun Yifan, aliansi pembunuhan surga pasti telah mengembangkan konflik dengan keluarga Wang setelah menderita begitu banyak kerugian. Mengingat karakter Zhong San, dia pasti tidak akan bekerja sama dengan keluarga Wang. Dia bahkan mungkin akan melakukan beberapa gerakan. Namun, aliansi pembunuhan surga ternyata sangat tenang. Faktanya, dibandingkan sebelumnya, kerjasama mereka dengan keluarga Wang menjadi lebih erat. Hal ini membuat Sun Yifan bingung. Sekarang, sudah jelas. Jelas sekali, Yu Qian Qiu telah mengambil keputusan. Zhong San tidak punya pilihan lain. Mungkin Yu Qian Qiu telah menjanjikan sesuatu pada Zhong San. Lalu kita. Aliansi pembunuhan surga telah memulai persiapan mereka. Jelas sekali, Yu Qian Qiu tidak punya trik lagi. Kalau begitu, sudah waktunya keluarga Wang mengambil keputusan. Apakah menurutmu Yu Qian Qiu dan aliansi Sitian telah membuat jebakan lain? Nenek moyang ras binatang bertanya dengan cemas. Tidak sekarang. Sun Yifan mencibir menanggapi kekhawatiran ini. Perangkap. Yu Qian Qiu tidak perlu melakukan ini. Terlebih lagi, apakah Yu Qian Qiu benar-benar berada di pihak aliansi pembunuhan surga? Belum tentu. Hanya Zhong San yang kebingungan yang dengan sepenuh hati percaya bahwa Yu Qian Qiu adalah perisai terbaiknya. Bagi Sun Yifan, itu hanyalah lelucon. Karena aliansi pembunuhan surga sudah siap, kami tidak punya alasan untuk mengecewakan mereka. Benarkan, kita adalah teman, sahabat. Sun Yifan berkata sambil tersenyum tipis. Lalu, kilatan cahaya melintas di matanya. Siap-siap, besok, kami akan berkoordinasi dengan Heaven Murder Alliance. Sun Yifan memberi penekanan ekstra pada kata, kerjasama. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan tawa. He he, tentu saja, aku akan bekerja sama dengan baik. Yu Qian Qiu telah mengambil tindakan. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak bekerja sama? Tentu saja kami akan bekerja sama. Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Aku tidak akan bisa pergi. Tapi siapa yang akan pergi kali ini? Bos masih mengasingkan diri dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Flaming Moon, Wang Yan, Yosin Yan, dan Wang Yan menyempurnakan peluang mereka sendiri. Yan Seng Yue telah meninggalkan keluarga. Bahkan orang suci dari Lembah Pelupa dan Zan Lin sedang sibuk. Sepertinya kita tidak punya banyak orang. Kuang Ren mengerutkan kening dan menatap Sun Yifan. Ini juga merupakan masalah bagi keluarga Wang. Jika bukan karena situasi saat ini, mengapa Heaven Murder Alliance mengambil inisiatif untuk bekerja sama? Keluarga Wang seharusnya sudah menghasut aliansi pembunuhan surga untuk menyerang Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga. Hei hei, karena kita bekerja sama, kenapa kita membutuhkan banyak orang? Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, kalian berdua akan memimpin tim. Ji Sueling dan K.R. akan pergi bersamamu. Anda dapat memilih sisanya. Bawah 30 orang. Cobalah yang terbaik untuk melindungi diri Anda sendiri. Saya yakin Yu Qian Q. tidak akan membiarkan Anda mendapat terlalu banyak masalah. Adapun serangan frontal, bukankah sudah saatnya kekuatan yang kita integrasikan mengambil tindakan? Sun Yifan berkata dengan tenang, sudut bibirnya melengkung percaya diri. Apa yang Kuang Ren khawatirkan bukanlah sebuah masalah. Jika masalah ini dipimpin oleh keluarga Wang, situasi saat ini pasti tidak memungkinkan keluarga Wang mengambil inisiatif. Tapi jangan lupa, kali ini, keluarga Wang hanya bekerja sama. Yang memimpin operasi ini adalah Yu Qian Q. dan Heaven Murder Alliance. Senyuman Sun Yifan semakin cerah saat memikirkan hal ini. Saya akan pergi sendiri. Wang Chen berkata saat Sun Yifan selesai berbicara. Kamu ingin pergi juga? Sun Yifan terkejut mendengar perkataan inkarnasi Wang Chen. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan tersenyum pahit. Baiklah, Anda bisa pergi. Tapi hati-hati dengan Yu Qian Q. Berdasarkan perkataan Anda, saya khawatir dia sangat tertarik pada Anda. Sun Yifan tahu tentang inkarnasi lima elemen Wang Chen. Dia juga tahu betapa berharganya inkarnasi seperti itu. Yu Qian Q pasti akan tergoda. Bagi yang lain, Yu Qian Q mungkin tidak peduli. Namun bagi Wang Chen, sulit untuk mengatakannya. Jika memungkinkan, Sun Yifan tidak ingin klon Wang Chen mengambil risiko. Namun, dia juga tahu betapa pentingnya Crystal Heart di Gunung Sainte bagi Wang Chen. Wang Chen tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu hasilnya. Karena itu masalahnya, dia tidak bisa menghentikannya. Setelah serangkaian pengaturan, Sun Yifan dan yang lainnya segera menyelesaikan masalah tersebut. Jiang Chen Yuan, Duan Tian Bled, dan Tiruan Wang Chen akan menjadi pemimpin, dan sisanya akan dipilih sendiri. Ini adalah hasil akhirnya. Setelah keputusan ini diambil, keluarga Wang mulai bergerak cepat. Sambil tetap bersikap low profile, Wang Chen memimpin sekelompok orang dan meninggalkan kota Hong di bawah naungan malam, langsung menuju tempat pertemuan dengan Yu Qian Q. Di bawah naungan malam, tidak ada seorang pun di medan perang yang tahu bahwa badai akan segera terjadi. Tidak ada yang tahu bahwa badai ini ditakdirkan untuk membuat seluruh medan perang mendidih lagi. Medan perang sedang gempar. Berita tentang geng naga beracun masih menyebar. Setiap hari, ada berita tentang keluarga Wang. Hanya dalam dua hari, geng naga beracun yang besar secara bertahap dikendalikan dan diintegrasikan oleh keluarga Wang. Dikatakan bahwa banyak ahli di geng naga beracun memberontak dan langsung ditindas oleh keluarga Wang. Di bawah metode kejam keluarga Wang, geng naga beracun menyerah. Bahkan penasihat militer mereka pun tunduk pada keluarga Wang. Hasil seperti itu menyebabkan banyak orang yang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus kembali terkejut. Perlu diketahui bahwa meskipun geng naga beracun sepertinya telah dihancurkan, bukanlah hal yang mudah bagi keluarga Wang untuk menelan jaringan geng naga beracun seperti jaring laba-laba. Itu ditakdirkan untuk menjadi proses yang panjang, dan ditakdirkan untuk berlumuran darah. Hasil saat ini melampaui ekspektasi semua orang. Mungkinkah keluarga Wang benar-benar tidak dapat dihentikan? Keluarga Wang sekali lagi membawa kejutan yang tak tertandingi ke seluruh medan perang. Namun, saat perhatian semua orang masih tertuju pada geng naga beracun, Gunung Sainte sudah diselimuti oleh awan gelap. Di bawah naungan langit malam, diiringi suara gemuruh yang nyaring, seluruh langit malam Gunung Sainte terkoyak. Ratusan pelangi menembus langit malam, dan aura kuat menyelimuti seluruh Gunung Sainte. Tempat suci yang telah berdiri di medan perang selama jutaan tahun ini diselimuti asap di bawah naungan langit malam. Tidak bagus. Serangan musuh. Serangan musuh. Itu keluarga Wang. Itu keluarga Wang. Ya Tuhan. Keluarga Wang ada di sini. Serikat pembunuhan langit, serikat pembunuhan langit juga ada di sini. Ya Tuhan. Mereka sangat kuat. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Saat suara gemuruh memecah langit malam Gunung Sainte yang damai, Gunung Sainte turun menjadi hirup ikuk. Orang-orang yang terkejut saat menyadari bahwa keluarga Wang dan serikat pembunuhan langit telah tiba. Saat itu juga, hati banyak orang tenggelam ke dasar. Di bawah kepemimpinan Yu Qianqiu, serikat pembunuh langit dan keluarga Wang tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Jika Guru Suci dan Keilin masih ada di sini, mungkin Gunung Sainte masih bisa melakukan perlawanan. Tapi sekarang, setelah Perang Suci, Keilin melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Guru Suci telah pergi ke pavilion pembantaian naga dan belum kembali. Perang Suci telah membuat Gunung Sainte penuh dengan bekas luka dan kehabisan tenaga. Bagaimana serikat pembunuh langit dan keluarga Wang bisa melawan Yu Qianqiu yang kuat dan serikat pembunuh langit yang telah dipersiapkan dengan baik. Pertarungan ini jelas di luar dugaan semua orang. Gunung Sainte, yang kuat di luar tetapi lemah di dalam, langsung dikalahkan dalam menghadapi serangan mendadak seperti itu. Api membumbung ke langit, asap memenuhi udara, dan angin kencang menyapu. Di bawah langit malam, tanah Suci yang melambangkan kejayaan sedang layu dan menurun. Yu Qianqiu seperti tombak yang tak terhentikan yang menembus jantung Gunung Sainte. Klon Wang Chen juga menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat. Dia dan Zhongsan mengikuti jejak Yu Qianqiu. Seperti dua pedang tajam, mereka melayang di udara, meninggalkan jejak darah segar. Darah segar mewarnai langit malam menjadi merah. Jeritan merobek langit. Ah! Yang terdengar hanyalah suara ledakan, jeritan, dan raungan kemarahan. Tidak, Guru Suci, di mana Guru Suci kita? Di mana Tuan Kelin? Apakah Lord Kelin sudah menyerah pada kita? Sudah berakhir, Gunung Sainte kita sudah selesai. Tidak ada harapan. Lari, kita sudah selesai. Mundur selangkah demi selangkah, mereka menyaksikan rekan mereka jatuh satu per satu. Mereka menyaksikan darah segar berubah menjadi sungai yang menelan seluruh tanah Suci. Mereka menyaksikan Yu Qianqiu, Wang Chen, dan Zhong San menyapu seperti dewa kematian. Akhirnya, situasi Gunung Sainte benar-benar tidak terkendali, dan mereka berteriak dengan sedih. Guru Suci tidak ada di sini, Kelin tidak ada di sini, dan mereka bahkan tidak dapat mengaktifkan susunan pelindung Gunung Sainte. Bagaimana mereka bisa menolak? Terutama Yu Qianqiu, yang seperti iblis yang turun ke dunia. Mereka benar-benar pingsan. Kegelapan keputusasaan menyelimuti seluruh Gunung Sainte. Setelah Perang Suci, ketakutan yang muncul dari semua itu meletus pada saat ini. Kelemahan dalam hati mereka terungkap tanpa syarat. Inilah pemandangan yang ditunjukkan Gunung Sainte. Setelah keruntuhan, terdengar ratapan keras, jeritan, dan raungan keputusasaan. Mereka melarikan diri ke segala arah. Dalam menghadapi keputusasaan, dalam menghadapi kematian, tanah suci yang telah ada selama jutaan tahun ini menunjukkan sisi yang tak tertahankan. Seluruh Gunung Sainte berada dalam kekacauan total. 3.283 Mengalahkan. Inilah pemandangan yang dihadirkan di Gunung Sainte. Tanah suci yang telah berdiri selama jutaan tahun ini dulunya dipenuhi dengan kemuliaan dan kemuliaan yang tak ada habisnya. Mungkin, tidak ada yang menyangka pemandangan seperti itu akan terjadi di tanah suci malam ini. Namun, hal itu memang terjadi. Melarikan diri ke segala arah, jeritan dan bau darah memenuhi udara. Rasanya seperti neraka. Kehidupan menangis dan kematian mengaum. Kematian ada di mana-mana. Jika ini bukan neraka, lalu apa itu? Melihat situasinya terkendali, Wang Chen menghentikan pembantainya dan menyaksikan adegan itu dalam diam dengan ekspresi yang rumit. Ini tidak terduga. Tanpa sepengetahuan Wang Chen, Duan Tianren telah tiba dan bertarung bersama Wang Chen. Duan Tianren menghela nafas. Ya, ini tidak terduga. Jiang Chen Yuan juga tiba dengan senyum pahit. Pemandangan di depan mereka seperti mimpi. Ini Gunung Sainte. Apakah ini benar-benar tanah suci yang diimpikan semua orang selama jutaan tahun? Tanah suci yang dipenuhi dengan kemuliaan tanpa akhir. Apa ini sekarang? Meskipun mereka memusuhi Gunung Sainte, meskipun Wang Chen dan yang lainnya telah merencanakan ini semua untuk adegan ini. Namun, saat mereka melihat pemandangan ini, mereka tetap terdiam. Entah kenapa, rasanya berat dan masam. Ini adalah Gunung Sainte, sebuah tempat yang telah memberikan kontribusi yang tak terkira dan meraih kejayaan yang tak ada habisnya saat itu. Tempat yang dikenal sebagai Guarded Ground. Betapa hebatnya jika mereka tidak berubah. Mereka masih bisa menikmati kejayaan tanpa akhir. Namun, mereka telah berubah. Ini bukan lagi Gunung Sainte di masa lalu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas berat. Mengapa? Merasa sedikit kecewa. Saat Wang Chen dan yang lainnya terdiam, Zong San mendatangi Wang Chen dengan darah di sekujur tubuhnya dan bertanya. Bagaimana perasaanmu, Ketua Zong? Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya balik. Hahaha, luar biasa. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Zong San tertawa terbahak-bahak tanpa ragu-ragu. Betapa menyenangkannya pembantaian ini. Dibandingkan dengan Wang Chen dan yang lainnya, Zong San tidak memiliki beban sedikitpun. Aliansi Pembunuhan Surga dan Gunung Sainte adalah musuh bebuyutan. Berapa banyak orang di Aliansi Pembunuhan Surga yang dipaksa terpojok oleh Gunung Sainte? Berapa banyak orang yang babak belur dan kelelahan di depan Gunung Sainte, melarikan diri ke segala arah? Kalau dipikir-pikir, itu hanya lelucon. Seberapa tirani Gunung Sainte saat itu? Orang-orang ini sangat membenci Gunung Sainte. Mereka mungkin bahkan tidak menyangka akan ada malam gila seperti itu. Tapi sekarang, malam sudah tepat di depan mata mereka. Apalagi yang ada selain kesenangan. Hehe, kepala keluarga Wang tidak perlu merasa berat. Gunung Sainte bukan lagi Gunung Sainte di masa lalu. Jadilah itu. Zhongsan memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh arti. Mungkin. Wang Chen bergumam linglung. Haha, kepala keluarga Wang bisa terus mengaguminya. Aku akan memburu orang-orang tua itu. Hehe, penjaga terakhir Gunung Sainte. Jika akarnya tidak dicabut, ia akan tumbuh lagi di musim semi. Saya tidak suka perasaan ditatap. Melihat Wang Chen, Zhongsan berbisik dengan suara rendah. Kata-katanya sepertinya memiliki makna tersembunyi. Zhongsan melewati Wang Chen segera setelah dia selesai berbicara. Apa ini? Apakah dia mencoba memperingatkan kita? Setelah Zhongsan pergi, Jiang Chen mengerutkan bibirnya dan mendengus dengan nada menghina. Dia hanya bajingan. Wang Chen bergumam. Adapun Gunung Sainte, mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan ada lagi. Kata Duan Tianren. Jika dia tidak ada di sini, maka dia tidak ada di sini. Gunung Sainte yang rusak tidak perlu ada lagi. Kalau mau resafel harus dibaptis dengan darah. Wang Chen tampaknya sudah tenang. Itu benar. Ini adalah perombakan. Hanya saja terlalu mulus sehingga membuat kita tidak nyaman. Hahaha, kamu harus tahu kalau aku selalu ingin menghancurkan Gunung Sainte. Jiang Chen Nguan tertawa terbahak-bahak. Kami beruntung kali ini. Lin itu lolos. Pemimpin suci harus tinggal di pavilion pembunuh naga karena tekanan dao surgawi. Dia mungkin tidak menyangka kita akan bertindak secepat itu, bukan? Kalau tidak, jika keduanya ada di sini, bersama Yu Qianqiu, kita mungkin tidak akan bisa mencapai Gunung Sainte. Formasi pelindung di Gunung Sainte bukanlah masalah kecil. Kata Duan Tianren. Itu tidak penting lagi, bukan? Wang Chen bergumam. Waktunya bersih-bersih. Pergilah, Gunung Sainte. Jangan lewatkan kesempatan ini. Anda masih membutuhkannya. Saya harus mendapatkan crystal heart. Ekspresi Wang Chen serius. Karena dia sudah tenang, Wang Chen tentu saja tidak bisa melupakan tujuan utamanya datang ke Gunung Sainte. Itu untuk mendapatkan crystal heart. Hal ini sangat penting bagi Han Yuksuan. Hahaha, tentu saja. Jangan khawatir, kami tidak akan bersikap lunak. Mendengar kata-kata Wang Chen, Duan Tianren, Jiang Chen, dan yang lainnya saling memandang dengan tatapan gila di mata mereka. Inilah Gunung Sainte, tanah suci yang telah ada selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin mereka kekurangan peluang? Dengan lambayan tangannya, Duan Tianren dan Jiang Chen dengan cepat memimpin yang lain menyebar ke segala arah. Karena pertempuran telah berakhir, tibalah waktunya untuk memanen. Semua orang bubar dalam sekejap, kecuali Wang Chen. Dia berdiri di tengah angin dingin dan menyaksikan pertempuran sporadis terakhir. Sungguh sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Cukup gila. Melihat orang-orang yang bersuka ria, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sebagian besar orang yang bersuka ria ini adalah anggota pavilion pembantaian naga dan pasukan bawahan Gunung Sainte. Selama periode waktu ini, orang-orang ini diorganisir oleh keluarga Wang. Hari ini, mereka berada di garis depan, bekerja sama dengan Heaven Murder Alliance. Itu adalah pedang terkuat. Ini hanyalah sebuah lelucon. Pernahkah Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga berpikir bahwa orang-orang ini, yang selama ini mengemis makanan seperti anjing, akan menginjak-injak kehormatan mereka hari ini? Apakah ini tamparan keras? Sudah waktunya aku pindah. Setelah sekian lama, Wang Chen mengalihkan pandangannya dan menatap Yu Qianqiu, yang telah menghilang tanpa jejak. Yu Qianqiu pasti pergi mencari peluang yang dia butuhkan. Meskipun Wang Chen benar-benar ingin melihat apa yang dicari Rune Yu Qianqiu dan apa tujuan lainnya, tidak mungkin dia melakukannya. Namun, Wang Chen tidak dapat melakukannya. Bahkan jika Wang Chen ada di sini secara langsung, apa yang bisa dia lakukan, apalagi inkarnasi. Di depan Yu Qianqiu, tubuh asli Wang Chen tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, bukan. Karena itu yang terjadi, Wang Chen hanya bisa menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Crystal Heart. Matikan. Sambil berpikir, sosok Wang Chen berubah menjadi bayangan dan menghilang dari alun-alun berwarna merah darah. Cahaya fajar membuat lubang di langit malam. Pancaran cahaya itu bagaikan pancaran cahaya yang melesat ke neraka, mengusir rasa dingin dan membawa kehangatan. Lambat laun, sinar cahaya itu menyebar, dan akhirnya, seluruh dunia berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu. Dengan bantuan cahaya, orang bisa melihat alun-alun yang sunyi senyap. Seberapa berdarahnya itu? Darah mengalir seperti sungai, mayat berserakan di mana-mana, dan anggota tubuh yang patah terlihat di mana-mana. Ini bahkan lebih menyesatkan dan dingin daripada medan perang di Shuro. Dan di belakang alun-alun, di antara bangunan besar Gunung Sainte, sekelompok setan menari dengan gila-gilaan. Orang bisa melihat orang gila di mana-mana. Orang-orang ini dengan cepat berlari ke segala arah, wajah mereka dipenuhi fanatisme dan keserakahan. Sumber daya dan harta karun di Gunung Sainte membuat orang-orang ini mengeluarkan air liur. Mereka sudah lama mendambakannya, jadi bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini hari ini? Baru pada subuh kegilaan itu berangsur-angsur meredah. Seluruh Gunung Sainte berantakan, seperti seorang gadis muda yang telah dirusak ribuan kali. Di tengah angin dingin, sungguh menyedihkan. Bagaimana tidak? Di gunung belakang Gunung Sainte, wajah Wang Chen muram, dan awan gelap menutupi wajahnya. Melihat Jiang Chen Yuan dan orang lain di depannya, pembuluh darah didahi Wang Chen menonjol. Bukankah hati kristal ada di Gunung Sainte? Wang Chen bertanya dengan ekspresi jelek. Itu benar. Saat ini, Wang Chen bertanya tentang Crystal Heart. Menurut informasi yang diperoleh Wang Chen, Crystal Heart berada di Gunung Sainte. Itu adalah salah satu harta karun Gunung Sainte. Rumor mengatakan bahwa itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Selain itu, informasi ini telah diverifikasi oleh Yu Qian Q dan Heaven Murder Alliance. Namun, setelah menaklukkan Gunung Sainte, Wang Chen dan yang lainnya hampir menjungkir balikkan Gunung Sainte, tetapi mereka tidak menemukan Crystal Heart yang legendaris. Ini membuat Wang Chen merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke tubuhnya. Api di hatinya lenyap, dan harapan di hatinya hancur, hanya menyisakan kegelapan. Saat ini, Wang Chen hampir menjadi gila. Apakah kita melewatkan sesuatu? K.R. memandang Jiang Chenyuan dan yang lainnya dan bertanya. Pikiran seorang wanita ditakdirkan untuk lebih teliti. K.R. memikirkan kemungkinan melewatkan sesuatu. Mustahil. Kami hampir menggali tiga kaki ke dalam tanah. Kata Duan Tian Ren. Ya, kami telah mencari di setiap sudut. Ekspresi Jiang Chenyuan juga menjadi jelek. Semua orang tahu bahwa Wang Chen membutuhkan Crystal Heart. Kali ini, itu juga menjadi tujuan utama keluarga Wang. Tapi sekarang, mereka tidak dapat menemukan Crystal Heart. Hal ini membuat Jiang Chenyuan merasa telah ditipu. Mungkinkah itu diambil oleh orang lain? Ji Sueling bertanya dengan ekspresi dingin. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Lawan yang tangguh, pria yang dianggap remeh, kini membuatnya memandang ke arahnya. Perasaan ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Hanya Ji Sueling yang bisa merasakan perubahan dalam pikirannya. Sekarang, melihat Wang Chen menjadi marah karena hati Crystal, Ji Sueling merasa semakin rumit. Mengapa Wang Chen menginginkan Crystal Heart? Semua orang di keluarga Wang tahu. Apakah karena Han Yuksuan? Sepertinya dia sangat peduli pada Han Yuksuan. Lalu, apa pendapatnya tentang dia? Entah kenapa, Ji Sueling memikirkan dirinya sendiri. Apa yang akan dilakukan Wang Chen jika dia berbaring di peti mati naga penyegel yang gelap gulita? Mungkin tidak akan terjadi apa-apa padanya, bukan? Dia hanya tawanannya. Selama bertahun-tahun, Wang Chen hampir tidak pernah berkomunikasi dengannya. Sedikit rasa kecewa menyebar di hati Ji Sueling. Bahkan dia tidak tahu kenapa dia merasa sangat kecewa. Orang lain mengambilnya. Mustahil. Kami adalah orang pertama yang memasuki tempat ini. Terlebih lagi, semua orang di Gunung Sainte tahu bahwa kita membutuhkan Crystal Heart. Dengan otoritas keluarga Wang, tidak ada yang akan menolak. Jika mereka memperoleh Crystal Heart, mengapa mereka tidak menukarnya dengan persahabatan dan bantuan keluarga Wang? Kemungkinan mereka menyimpannya secara diam-diam tidaklah tinggi. Menghadapi keraguan Ji Sueling, KR dengan cepat menyangkalnya. Seseorang diam-diam menyimpan Crystal Heart. Di masa lalu, hal itu mungkin saja terjadi. Dan itu mungkin sangat tinggi. Tapi hari ini, tentu saja tidak. Entah itu momentum keluarga Wang, perkataan Yu Qian Q, atau tekad keluarga Wang, sudah ditakdirkan bahwa tidak ada yang berani memiliki hati kristal. Ini adalah kentang panas. Tidak ada yang bisa menahan kemarahan keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, memberikan Crystal Heart kepada keluarga Wang adalah pilihan terbaik. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Alis KR semakin berkerut. Mungkinkah itu Yu Qian Q? Saat semua orang terdiam, Gu Yue tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua orang membeku, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Yu Qian Q? Itu benar. Mungkinkah itu Yu Qian Q? 3.284 Yu Qian Q? Semua orang tercengang saat mendengar nama Gu Yue. Oh tidak, mungkinkah itu dia? Dia memasuki generasi ini sejak awal, tapi kita belum melihatnya. Aku melihatnya, tapi dia jelas sedang mencari sesuatu. Kerumunan menjadi gempar. Benar sekali, Yu Qian Q. Perhatian semua orang kini tertuju pada Yu Qian Q. Sebelumnya, semua orang mengira Zhong San tidak akan mengambil hati kristal di bawah pengaruh keluarga Wang, tetapi Yu Qian Q bukan salah satu dari mereka. Tidak ada yang bisa mengintimidasi Yu Qian Q. Pada levelnya, dia bisa mendominasi dunia. Jika itu benar-benar Yu Qian Q, bukankah dia akan menarik kembali kata-katanya? Mendengar hal ini, ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Seharusnya bukan dia. Namun, ketika semua orang meragukannya, Wang Chen berkata dengan wajah muram. Yu Qian Q. Mungkin di mata orang biasa, kemungkinan besar Yu Qian Q adalah pelakunya. Namun, siapakah Wang Chen? Dia tidak berpikir begitu. Siapakah Yu Qian Q? Wang Chen tahu. Pada levelnya, dia tidak perlu mempermainkan aspek ini. Martabat seorang ahli ada di sana. Dia tidak akan dengan mudah menginjaknya. Ini. Kata-kata Wang Chen yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi semua orang membeku. Ya, seharusnya bukan dia. Duan Tian Ren tersenyum pahit. Kata-katanya membuat semua orang saling memandang dengan cemas. Lalu siapa itu? Ia tidak mungkin bisa terbang, bukan? Itu benar. Siapa lagi kalau bukan Yu Qian Q? Mungkinkah Crystal Heart terbang dengan sendirinya? Kerumunan langsung terdiam. He he, sepertinya masih ada orang yang mengerti. Di tengah kesunyian, tiba-tiba terdengar ledakan tawa. Segera setelah itu, sesosok tubuh muncul di depan semua orang dan berjalan ke arah mereka perlahan. Siapa lagi kalau bukan Yu Qian Q? Banyak orang yang kaget saat melihat sosok tersebut. Kapan Yu Qian Q muncul di sini? Apakah dia mendengar percakapan sebelumnya? Ini, seketika, ekspresi semua orang menjadi menarik. Patriar keluarga Wang, sepertinya kamu tidak menemukan Crystal Heart. Yu Qian Q mengabaikan ekspresi orang banyak saat dia berjalan menuju Wang Chen dan bertanya. Ekspresi Yu Qian Q serius, dan dia bahkan sedikit mengernyit. Jejak kesuraman terlihat melintas di matanya. Tidak, Crystal Heart sepertinya tidak ada di sini. Apakah Anda menemukan apa yang Anda inginkan? Wang Chen memandang Yu Qian Q. Tidak. Wajah Yu Qian Q dipenuhi kesuraman. Sepertinya kita telah meremehkan guru suci tua itu. Dia sudah siap, atau dia menyerah di Gunung Sainte? Yu Qian Q akhirnya sadar kembali. Karena Wang Chen dan yang lainnya tidak dapat menemukan Crystal Heart, bagaimana Yu Qian Q bisa menemukan Rune yang dia butuhkan? Yu Qian Q mencari di seluruh Gunung Sainte tetapi tidak menemukan apapun. Hal ini membuat Yu Qian Q menahan amarahnya. Sama seperti bagaimana keluarga Wang mencurigai Yu Qian Q, Yu Qian Q bahkan mencurigai keluarga Wang sebelum dia menemukan Rune tersebut. Namun, dia dengan cepat membantah kecurigaannya. Faktanya, itulah yang terjadi. Percakapan yang didengar Yu Qian Q sebelumnya telah mengkonfirmasi hal ini. Pada saat itu, Yu Qian Q tiba-tiba menyadari. Mereka semua telah tertipu. Semuanya meremehkan Gunung Sainte. Gunung Sainte, atau lebih tepatnya, keberanian guru suci sungguh luar biasa. Semua orang mengira Gunung Sainte tidak akan ditinggalkan. Guru suci pasti akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Wang Chen dan yang lainnya di Gunung Sainte. Bagaimanapun, fondasi Gunung Sainte telah diwariskan selama jutaan tahun. Bagaimanapun, ada barisan pertahanan yang menakutkan di puncak Gunung Sainte. Selama susunan ini diaktifkan, keluarga Wang tidak akan bisa mencapai Gunung Sainte. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada orang biasa yang menyerah begitu saja di Gunung Sainte. Namun, guru suci telah melakukannya. Sebenarnya, keputusan ini sudah diambil sejak lama. Dia mengambil Crystal Heart, Rune, dan beberapa harta karun Gunung Sainte. Hal ini menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya meleset dari target mereka. Tuan Suci. Melihat Yu Qianqiu yang murung, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Apakah ini perbuatan guru suci? Ini sepertinya memang begitu. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Ini juga merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Brengsek, orang tua ini. Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia sadar kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Duan Tianren memandang Wang Chen dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Wang Chen tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Yu Qianqiu. Karena mereka meleset dari target, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Inilah yang mereka khawatirkan. Berikutnya. Yu Qianqiu menyipitkan matanya. Dia melihat kekejauhan, ke arah pavilion pembantayan naga. Kalau tidak salah, seharusnya berita jatuhnya Gunung Sainte sudah tersebar. Kedua lelaki tua itu pasti sudah menerima kabar itu juga. Yu Qianqiu menghela nafas. Tidak ada pilihan lain. Pertarungan terakhir ada di depan kita. Kita bisa kembali dan bersiap. Yu Qianqiu berkata dengan tenang. Kapan kita harus bertindak? Wang Chen bertanya. Apakah pertempuran terakhir akan terjadi? Itu masuk akal, tapi juga tidak terduga. Pertempuran yang menentukan ini pasti akan terjadi. Ini adalah hal yang wajar. Dua harimau tidak bisa berbagi satu gunung. Bagaimana pertarungan antara dua harimau itu bisa dihindari? Satu-satunya pertanyaan adalah kapan pertempuran terakhir akan dimulai. Yang tidak terduga adalah pertempuran terakhir akan segera dimulai. Keluarga Wang tidak cukup siap. Wang Yan, Flaming Moon, Yosin Yan, dan yang lainnya masih mengasingkan diri. Kapan kita harus bertindak? Tentu saja, lebih cepat lebih baik. Semakin banyak waktu yang kita berikan kepada kedua lelaki tua itu, akan semakin berbahaya. Saya akan menuju ke sana malam ini. Aliansi pembunuhan surga akan berangkat dalam tiga hari. Keluarga Wang Anda, saya harap Anda tidak membuat saya menunggu terlalu lama. Yu Qianqiu memandang Wang Chen. Lalu, kilatan cahaya melintas di matanya. Aku tahu kamu sedang mengasingkan diri. Tapi kamu harus datang. Inkarnasi lima elemen sudah sangat kuat. Wang Chen, saya sangat penasaran untuk melihat seberapa kuat tubuh utama Anda. Semua orang meremehkanmu. Kali ini, saya harap Anda tidak menahan diri. Aku sendiri tidak akan cukup untuk menghadapi kedua lelaki tua itu. Yu Qianqiu tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Wang Chen secara langsung. Bukan rahasia lagi kalau Wang Chen sedang mengasingkan diri. Kalau tidak, bagaimana inkarnasi Wang Chen bisa berkeliaran di luar. Namun, inkarnasi inilah yang memungkinkan Yu Qianqiu melihat betapa kuatnya Wang Chen. Inkarnasi lima elemen dapat berkembang sembilan kali menuju kesempurnaan agung yang murni. Bagaimana dengan tubuh utama Wang Chen? Ini adalah orang yang mengejutkan. Mengingat kekuatan Wang Chen, inkarnasinya, dan kekuatan keluarga Wang, mereka akan sangat membantu Yu Qianqiu. Yu Qianqiu sangat kuat. Namun, dia sangat jelas betapa kuatnya guru suci dan lelaki tua dari pavilion pembantaian naga itu. Jika Yu Qianqiu menghadapi salah satu dari mereka di dunia ini, dia mungkin tidak takut. Namun, apakah Yu Qianqiu harus menghadapi keduanya? Dia tidak memiliki peluang menang sedikitpun. Kali ini, dia harus bekerja sama dengan Wang Chen. Dia harus membuat Wang Chen dan keluarga Wang menunjukkan kekuatan dan ketulusan mereka. Ini juga alasan mengapa Yu Qianqiu masih menjaga hubungan dekat dengan Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana Yu Qianqiu bisa menahan kebencian atas pemusnahan keluarganya sampai sekarang? Saya mendapatkannya. Lima hari. Paling lama lima hari, keluarga Wang akan berangkat. Jawab Wang Chen setelah mendengar kata-kata Yu Qianqiu. Lima hari. Itu adalah batasnya. Wang Chen sendiri tidak keberatan. Meskipun tubuh utamanya sedang mengasingkan diri dan menyempurnakan tulang jari dewa sejati, dia bisa mengakhirinya kapan saja. Wang Chen mengkhawatirkan Wang Yan, Yosin Yan, Flaming Moon, Zan Lin, dan yang lainnya. Orang-orang ini adalah kekuatan tempur yang kuat. Terutama Wang Yan. Setelah menyempurnakan hati Shuro dan lengan Shuro lainnya, seberapa kuatkah dia? Sulit dibayangkan. Dengan adanya Wang Yan, Wang Chen dan yang lainnya akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, memurnikan hati Shuro dan lengan Shuro lainnya tidaklah mudah. Untungnya, kali ini, Wang Chen membiarkan Wang Yan memasuki dunia Qianqun untuk berkultivasi bersama. Dengan bantuan dunia Qianqun, mereka dapat mempersingkat waktu. Ini adalah satu-satunya harapan Wang Chen. Bagus. Luar biasa. Karena itu masalahnya, sudah diputuskan. Mendengar bahwa Wang Chen tidak ragu-ragu lama sebelum menyetujuinya, Yu Qianqiu tertawa terbahak-bahak. Bekerja dengan orang-orang pintar sungguh luar biasa. Karena itu masalahnya, aku akan bergerak dulu. Yu Qianqiu berbalik dan pergi. Oh iya, masih banyak sumber daya di Gunung Sainte. Anda bisa melihatnya. Meskipun Crystal Heart dan Rune telah menghilang, jutaan tahun berdirinya Gunung Sainte bukan hanya untuk pertunjukan. Sumber daya dan peluangnya tidak terbayangkan. Yu Qianqiu dan Wang Chen tidak membutuhkan peluang dan sumber daya seperti itu, tetapi keluarga Wang membutuhkannya. Yu Qianqiu tidak keberatan memberi muka pada Wang Chen tentang masalah ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Yu Qianqiu menghilang, Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan bertanya. Hasil yang mengecewakan. Kumpulkan sumber daya sebanyak mungkin. Ke R, Gu Yue, Ji Sueling, kalian bertiga tetap di sini. Aku akan kembali ke keluarga dulu. Kalian bertiga untuk sementara akan menjaga tempat ini. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum melihat ke R dan yang lainnya. Ada banyak sumber daya di Gunung Sainte. Seperti yang Yu Qianqiu katakan, ini adalah sebuah keberuntungan. Wang Chen tentu saja tidak bisa melepaskannya. Cukup bagi ke R untuk tinggal dan menjaga tempat ini. Status dan kekuatan keluarga Wang saat ini sudah jelas. Mengetahui bahwa ke R adalah anggota keluarga Wang, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Dengan kemampuan ke R, sudah lebih dari cukup untuk membersihkan tempat ini. Bagaimana dengan aliansi pembunuhan surgawi? Ke R bertanya. Ke R tidak keberatan Wang Chen memintanya untuk tinggal. Dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia datang ke Gunung Sainte. Dia harus membereskan situasinya. Tapi bagaimana dengan aliansi pembunuhan surgawi? Ke R mengetahui kesepakatan antara keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi. Jatuhkan Gunung Sainte dan serahkan ke aliansi pembunuhan surgawi. Jika aliansi pembunuhan surgawi mengambil alih Gunung Sainte, apa yang akan mereka lakukan? Berikan padanya. Mendengar perkataan ke R, Wang Chen merenung sejenak sebelum menjawab. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Wang Chen dan Sun Yifan. Aliansi pembunuhan surgawi menginginkan Gunung Sainte. Berikan saja padanya. Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. 3.285 Ketika Wang Chen dan yang lainnya dalam perjalanan kembali ke kota Hong, seluruh benua Tian Suan kembali bergejolak. Kali ini, badainya sangat dahsyat. Kabar yang tiba-tiba tersebut membuat banyak orang serasa berada dalam mimpi. Ya Tuhan, apa yang terjadi malam ini? Gunung Sainte telah runtuh. Apakah aku sedang bermimpi? Saya tidak menerima kabar apapun. Keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga mengambil tindakan. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak ada berita apapun? Bagaimana mereka melakukannya? Bukankah keluarga Wang sedang mengatur ulang geng naga beracun? Mengapa mereka muncul di Gunung Sainte? Ketika berita bahwa Gunung Sainte telah jatuh dan keluarga Wang serta aliansi pembunuhan surga berdiri di Gunung Sainte, semua orang menjadi gila. Gunung Sainte adalah tempat suci yang telah diwariskan selama jutaan tahun. Apakah jatuh begitu saja? Siapa yang bisa menerimanya? Ketika pavilion pembunuh naga jatuh? Semua orang bisa menerimanya. Bagaimanapun, setelah perang suci, semangat keluarga Wang tinggi dan mereka berbaris menuju pavilion pembunuh naga. Semua orang tahu apa yang akan terjadi. Terlebih lagi, pavilion pembunuh naga berada dalam situasi genting dan keluarga Wang tidak dapat dihentikan. Banyak orang bersiap melihat perang besar dan ada pula yang bersiap melihat kemunduran tempat suci. Pada akhirnya, pavilion pembunuh naga mundur dengan kekalahan. Namun, meski mereka kehilangan tempat sucinya, pavilion pembunuh naga tetap bertahan. Setidaknya, pavilion pembunuh naga masih ada. Tapi bagaimana dengan kali ini? Kali ini berbeda. Meski Gunung Sainte juga berada dalam situasi genting, keluarga Wang tidak bersiap menyerang Gunung Sainte. Apalagi Gunung Sainte memiliki formasi penjaga gunung. Adapun keluarga Wang, mereka memfokuskan seluruh energinya pada geng naga beracun. Dalam keadaan seperti itu, siapa sangka keluarga Wang akan melakukan hal gila seperti itu? Berpura-pura menjadi jalan papan tapi diam-diam merencanakan. Ketika mereka menyadarinya, tentu saja hal itu menyebabkan keributan besar. Keluarga Wang benar-benar menantang surga. Gunung Sainte, ini Gunung Sainte, saya tidak menyangka akan jatuh begitu saja. Bukan hanya besar. Tidak semudah jatuh ke tangan musuh. Gunung Sainte dimusnahkan sepenuhnya. Saya mendengar darah mengalir seperti sungai. Tidak hanya itu, ku dengar langit dalam radius beberapa ratus li telah diwarnai merah. Desahan emosi datang satu demi satu. Meskipun pavilion pembantaian naga telah kehilangan tanah sucinya, namun tetap bertahan. Bagaimana dengan Gunung Sainte? Tapi tidak ada yang tersisa dari Gunung Suci. Mereka yang tidak mengetahui bahwa Holy Lord telah melarikan diri hanya mengira bahwa pasukan Gunung Sainte telah dimusnahkan. Inilah yang paling membuat orang menghela nafas. Mulai saat ini, tanah suci yang telah diwariskan jutaan tahun ini akan benar-benar menjadi sejarah. Sekarang, siapa yang bisa menghentikan jejak keluarga Wang? Tidak ada seorang pun yang tersisa. Gunung Sainte ingin menghentikan keluarga Wang, sehingga Gunung Sainte dihancurkan. Paviliun pembantaian naga. Mereka ingin menghentikan keluarga Wang. Segera, keluarga Wang akan tiba. Memikirkan hal ini membuat orang semakin emosional. Pada hari ini, momentum keluarga Wang akhirnya mencapai batasnya. Faktanya, momentum keluarga Wang bahkan melampaui momentum Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga di puncaknya. Di medan perang ini, tidak ada orang yang tidak mengetahui keluarga Wang. Setelah berseru, semua orang menunggu langkah keluarga Wang selanjutnya. Jika Gunung Sainte dihancurkan, berapa lama pavilion pembantaian naga akan bertahan? Apa yang akan dilakukan keluarga Wang? Inilah yang paling ingin dilihat orang. Brengsek, sampah, semuanya sampah. Gunung Sainte, sekelompok idiot itu. Saat berita kehancuran Gunung Sainte menyebar, hal yang paling sulit untuk diterima adalah Seharusnya itu adalah orang-orang dari pavilion pembantaian naga. Pada saat ini, di gua paling misterius di gunung belakang pavilion pembantaian naga, mendengar berita dari Lisyong, leluhur pavilion pembantaian naga sangat marah. Gunung Sainte hancur. Ini sulit diterima. Kita harus tahu bahwa pavilion pembantaian naga saat ini terkait erat dengan Gunung Sainte. Kehancuran Gunung Sainte merupakan pukulan besar bagi pavilion pembantaian naga. Pavilion pembantaian naga telah jatuh ke dalam situasi terisolasi dan tidak berdaya. Ada yang aneh dengan kehancuran Gunung Sainte. Melihat leluhur yang marah, Lisyong mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengungkapkan pikirannya. Berbicara. Mengetahui apa yang ingin dikatakan Lisyong, patriark leluhur mendengus tanpa ekspresi. Ini, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi, ini sungguh aneh. Gunung Sainte tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Bahkan jika keluarga uang dan aliansi pembunuhan surga muncul secara tiba-tiba. Tapi tempat seperti apa Gunung Sainte itu? Itu adalah tempat yang lebih menakutkan daripada tanah suci pavilion pembantaian naga kami. Formasi penjaga gunung itu sulit dipatahkan. Sayangnya formasi penjaga gunung tidak diaktifkan kemarin. Itulah alasan utama kehancurannya. Lisyong menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Jika formasi penjaga gunung diaktifkan, dia tidak berani mengatakan apa yang bisa dilakukan Gunung Sainte. Tapi, paling tidak, itu bisa bertahan selama beberapa hari. Itu dia. Kata-kata Lisyong membuat Patriark Leluhur mengerutkan kening. Saya mengerti. Kamu boleh pergi dulu. Patriark Leluhur melambaikan tangannya tanpa ekspresi. Kalau begitu, sekarang kita. Lisyong bertanya dengan cemas. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Patriark Leluhur melirik Lisyong dan berkata. Sekarang. Ada beberapa hal yang harus dia pahami. Ada pun pavilion pembantaian naga. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah bertahan dari serangan keluarga uang. Untungnya, dalam keadaan normal, keluarga uang tidak akan mampu menangani pavilion pembantaian naga dalam waktu singkat. Ini memberi waktu bagi pavilion pembantaian naga untuk bersiap. Melihat tampilan belakang Lisyong, Patriark Leluhur terdiam. Katakan padaku, bisakah kamu memberiku penjelasan? Setelah sekian lama, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berharap untuk bertanya. Sejalan dengan pandangannya, sesosok tubuh secara bertahap muncul di kehampaan. Siapa lagi selain pemimpin suci? Pemimpin suci telah tiba. Patriark Leluhur merasa bahwa pemimpin suci harus memberinya penjelasan. Bukankah seharusnya pemimpin suci mengatakan sesuatu tentang alasan dibalik kehancuran Gunung Sainte? Paling tidak, mengapa Mountain Protecting Array tidak aktif? Mungkinkah pemimpin suci sudah menyerah di Gunung Sainte? Ketika pemikiran ini muncul, bahkan Leluhur Agung Pavilion Pembantaian Naga pun merasa sulit dipercaya. Apa yang coba dilakukan pemimpin suci? Penjelasan, apakah kamu tidak melihatnya? Menghadapi kemarahan Leluhur, pemimpin suci tersenyum. Kamu juga menebaknya. Benar, saya sudah menyerah di Gunung Sainte. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Kata pemimpin suci secara langsung. Set. Memang. Tetua Pavilion Pembantaian Naga menghirup udara dingin. Mengapa? Ini adalah bagian yang paling membingungkan. Tempat suci yang telah dia kendalikan dan kelola selama jutaan tahun. Kenapa dia menyerah begitu saja? Keberanian ini sangat mengagumkan. Namun, kenapa dia menyerah begitu saja? Mengapa? Apakah Anda percaya jika saya mengatakan saya tidak punya pilihan lain? Pemimpin suci tersenyum pahit. Beritahu saya. Patriark Leluhur mengangkat alisnya. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Arai pelindung gunung itu ada dan sangat kuat. Saya dapat memberitahu Anda bahwa jika susunan itu diaktifkan, keluarga uang tidak akan perlu lagi menjatuhkan Gunung Sainte dalam waktu satu bulan. Selain itu, mereka harus membayar harga yang mahal. Pemimpin suci bersumpah. Namun, ekspresi kebencian segera muncul di matanya. Sayang sekali saya tidak bisa mengaktifkan formasi itu sekarang. Jika dia bisa mengaktifkan susunannya, siapa yang mau menyerah di Gunung Sainte? Jika dia bisa hidup damai, siapa yang mau berkeliaran? Terutama seseorang seperti pemimpin suci. Dia tidak punya pilihan lain. Oh, apa rahasianya? Kali ini, minat Patriark Leluhur terguncang. Saya tidak memiliki syarat untuk mengaktifkan arai itu. Untuk mengaktifkan arai pelindung gunung, aku memerlukan darah empat keluarga besar. Benar, Azure Dragon, Rose Vince, Macan Putih, Kura-Kura Hitam. Hanya darah dari empat keluarga besar yang dapat mengaktifkan susunannya. Untuk mencapai batasnya, saya membutuhkan darah keluarga Zan untuk menjadi inti susunan. Jika keluarga Flying Serpen dapat berkontribusi, mereka bahkan dapat mengaktifkan banyak arai kecil. Inilah pertahanan terkuat Gunung Sainte. Namun, dengan syarat enam keluarga besar bergandengan tangan. Pemimpin suci tersenyum pahit. Kamu tahu sekarang. Enam keluarga besar. He he, keluarga Zan dan empat keluarga besar sudah mengkhianati kita. Keluarga Teng hancur. Biarpun masih ada anggota keluarga Teng yang tersisa. Percuma. Tidak heran? Tidak heran. Leluhur pertama pavilion pembantaian naga tiba-tiba menyadari. Ini adalah susunan yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Ini adalah pekerjaan Dewa Sejati. Ini juga merupakan batasan yang dia tinggalkan. Mungkinkah Dewa Sejati telah meramalkan bahwa hari ini akan tiba? Saat pemikiran ini muncul, Patriark Leluhur tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika itu benar-benar terjadi, maka Leluhur tidak berani terus membayangkannya. Kamu bisa tinggal di sana. Dengan Anda di sini, mereka tidak akan bisa menjatuhkan Gunung Sainte. Patriark Leluhur terus berkembang. Tidak, tidak ada gunanya meskipun aku ada. Yuki Ankiu secara pribadi telah mengambil tindakan. Pemimpin suci berkata dengan pasti. Yuki Ankiu. Itu benar. Selama Yuki Ankiu ada, lalu bagaimana jika dia ada di sana secara pribadi? Mount Sainte masih belum memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Hanya masalah waktu sebelum hancur. Karena itu masalahnya, tidak perlu bersusah payah. Kecuali jika lelaki tua dari pavilion pembantaian naga secara pribadi dapat membantunya menjaga Gunung Sainte. Hanya dengan begitu akan ada harapan. Namun, bisakah Leluhur benar-benar pergi ke Gunung Sainte? Mustahil. Ini karena Leluhur telah menderita kutukan Gunung Sainte. Itu adalah teknik yang sangat ampuh. Gunung Sainte tidak bisa mentolerir Leluhur. Jika dia pergi ke sana, dia bahkan tidak perlu menunggu keluarga uang bertindak. Dao Surgawi akan langsung menghancurkannya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Sama seperti pemimpin suci yang tidak bisa memasuki tanah suci pavilion pembantaian naga. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh orang luar. Semua ini membuat pemimpin suci merasa getir. Namun, lalu bagaimana jika mereka merobohkan Gunung Sainte? He he, hanya tanah suci yang sudah kehilangan jiwanya. Meskipun dia merasa getir, pemimpin suci secara bertahap menghilangkan kabut di hatinya ketika dia memikirkan apa yang telah dia lakukan. Dia tersenyum. Keluarga uang, aliansi pembunuhan surga, dan Yu Qianqiu. Mengapa mereka menyerang Gunung Sainte? Pemimpin suci tahu. Terutama Yu Qianqiu. Dia mungkin ada di sini untuk rune misterius, kan? Sayangnya rune itu tidak ditakdirkan untuk didapatkan oleh Yu Qianqiu. Atau bahkan Crystal Heart yang diinginkan keluarga uang. Ini juga terjadi pada pemimpin suci. Keluarga uang, aliansi pembunuhan surga, dan bahkan Yu Qianqiu pasti sangat tertekan setelah menjatuhkan Gunung Sainte, bukan? Senyuman pemimpin suci menjadi semakin bersinar. Baiklah, jangan banyak bicara. Gunung Sainte sudah hilang, biarlah. Kemunculan keluarga uang telah merusak rencanaku. Apakah menurut Anda keberadaan Gunung Sainte ada gunanya bagi saya? Sebagai perbandingan, saya lebih suka bertemu wang Chen. Jika saya bisa menjatuhkannya, saya bisa mengganti semua kerugian saya. Aku juga akan meninggalkan dunia ini. Pemimpin suci menyipitkan matanya dan berkata. 3.286. Meninggalkan. Apakah Anda yakin ingin meninggalkan dunia ini? Kata-kata penguasa suci mengejutkan tetua agung pavilion pembantaian naga. Ini adalah sesuatu yang dia tidak percaya. Kedua lelaki tua itu sudah lama berada di medan perang ini. Berapa banyak tekanan yang harus mereka tanggung untuk melawan Dao Surgawi? Bukankah mereka membayar begitu banyak hanya untuk menginap? Sekarang, orang ini sebenarnya memilih pergi. Bagaimana orang bisa mempercayai hal ini? Apa yang akan kita lakukan jika kita tidak pergi? Rencana kami tidak buruk. Tapi apakah menurut Anda masih ada harapan sekarang? Dibandingkan dengan ini, jika kami mendapatkan wang Chen, apakah menurut Anda kami memiliki penyesalan? Semuanya bisa ditebus. Apa yang enggan untuk ditinggalkan di dunia ini? Sang penguasa suci melirik ke arah tetua agung pavilion pembantaian naga dan bertanya. Kata-kata ini benar-benar membuat leluhur primordial pavilion pembantaian naga tidak bisa berkata-kata. Mungkin kau benar, saatnya berangkat. Grand Elder pavilion pembantaian naga tersenyum pahit setelah hening lama. Sudah waktunya untuk pergi. Seolah-olah awan di depannya telah disingkirkan dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Tidak ada rasa enggan untuk meninggalkan dunia ini. Kalau begitu ayo kita kalahkan wang Chen. Segera setelah itu, Grand Elder pavilion pembantaian naga tertawa. Ini tidak sederhana. Haha, penerus dewa sejati. Tidak peduli apa, kita adalah seniornya. Bukan. Ini menarik. Sang dewa suci tertawa. Ketika leluhur tua kuno dari pavilion pembantaian naga mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah kabut sebelumnya telah hilang dan mereka berdua langsung menjadi santai. Sepertinya pertarungan di antara mereka akan segera dimulai. Seluruh medan perang melonjak. Di area misterius medan perang, Yang Mulia Laut Selatan memandang kekejauhan seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Sosok dalam gaun merah menyala berdiri di samping Yang Mulia Laut Selatan. Dia melihat kekejauhan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Merasakan keheningan wanita di sampingnya, Yang Mulia Laut Selatan bertanya. Katakan apa? Tidak perlu. Kapan lorong ini bisa dibuka? Dunia ini membuatku merasa tercekik. Wanita berbaju merah berkata dengan dingin. He he, Wu King Sui, apakah kamu khawatir? Khawatir tentang dia. Yang Mulia Laut Selatan bertanya sambil tersenyum. Wu King Sui. Benar? Bukankah wanita berbaju merah ini Wu King Sui? Sesuai dugaan Wang Chen, pada akhirnya dia memilih memihak Yang Mulia Laut Selatan. Kenapa aku harus khawatir? Ini adalah tren yang sangat menarik. Yu Qianqiu tidak akan membiarkan dia mati begitu cepat. Tidakkah kamu mengetahuinya dengan baik? Wu King Sui bertanya tanpa ekspresi. Ya, Yu Qianqiu. Orang yang menarik. Jika bukan karena dia, itu akan sangat memusingkan. Wang Chen, kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya sekarang. Yang Mulia Laut Selatan berkata sambil tersenyum. Namun, jangan lupa masih ada Chi Mei. Pandangan rumit melintas di mata Yang Mulia Laut Selatan. Dia, jika mereka ingin menyentuh Wang Chen, Wang Chen pasti sudah mati ratusan kali. Ekspresi Wu King Sui tetap tidak berubah. Saat ini, mereka berdua menyebut Chi Mei. Terlebih lagi, mereka sepertinya sangat mengenal Chi Mei. Bagaimanapun, dia sudah mulai bertindak, bukan? Yang Mulia Laut Selatan bertanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Wu King Sui mengungkapkan sedikit ketidaksabaran. Haha, kamu paling tahu apa yang kamu pikirkan. Sejak kamu pergi, aku tidak bisa berkata apa-apa. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Bagian ini akan dibuka dalam waktu seminggu. Ini tentang waktu. Jika tidak, keluarga Wang tidak akan merasa nyaman. Mereka memperhatikan tindakan kita. Yang Mulia Laut Selatan menyipitkan matanya. Apa yang kamu inginkan? Wu King Sui bertanya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Namun, sudah waktunya Zilan kembali ke keluarga Wang. Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat sosok ungu yang berdiri tidak jauh dari situ. Kata-kata Yang Mulia Laut Selatan akhirnya menimbulkan kegemparan dalam emosi Wu King Sui. Sedikit kekhawatiran dan kerumitan melintas di matanya. Namun, pada akhirnya dia menahannya. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Kamu hanya perlu memberitahuku di mana sisa jiwa terakhir berada. Dia telah memurnikan lima jiwa sisa raja yang saleh. Termasuk yang belum dimurnikan dan jiwanya sendiri, dia memiliki total tujuh jiwa yang kuat. Masih ada satu lagi. Wu King Sui bertanya. Saya tidak yakin. Namun, ada beberapa petunjuk. Seseorang akan memberitahu kita saat kita memasuki medan perang tertinggi. Yang Mulia Laut Selatan tampak sangat tenang. Karena kamu tidak ingin melihatnya, ayo pergi. Masih banyak hal yang menunggu kita. Kemudian, Yang Mulia Laut Selatan berbalik dan terbang kekejauhan. Jadi, hati kristal itu diambil oleh Holy Lord. Di kediaman keluarga Wang, Sun Yifan tampak serius saat melihat Wang Chen dan yang lainnya kembali. Berita tentang Gunung Sainte telah tiba. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah berita yang mengembirakan. Kini, keluarga Wang tidak dapat dihentikan. Lihat saja betapa hebohnya keluarga Wang dan Kota Hong setelah berita jatuhnya Gunung Sainte. Namun kabar mengembirakan tersebut tidak membuat Sun Yifan senang. Karena hati kristal. Sun Yifan tahu betul apa artinya bagi Wang Chen. Dia tidak menyangka Holy Lord akan mengambilnya. Itu berarti Holy Lord sudah siap. Dia menyerah di Gunung Sainte. Sun Yifan menyipitkan matanya dan terus bertanya. Dari kelihatannya, memang begitu. Duan Tianren menghela nafas. Sungguh rubah tua yang licik. Sepertinya susunan pelindung Gunung Suci tidaklah sederhana. Tampaknya menyembunyikan suatu rahasia. Saya mendengar dari empat keluarga dan keluarga Zan bahwa susunan pelindung memerlukan darah mereka untuk diaktifkan. Sepertinya itu benar. Saya pikir itu hanya legenda, tapi ternyata benar. Sun Yifan bergumam pada dirinya sendiri. Kita harus merobohkan Gunung Sainte juga. Mata Sun Yifan bersinar penuh tekat. Karena dia mengetahui manfaat Gunung Sainte, bagaimana mungkin Sun Yifan melepaskannya. Jika dia bisa mendapatkan Gunung Sainte, dengan bantuan empat keluarga dan keluarga Zan, keluarga Wang akan bersatu. Bahkan lebih kuat dari pavilion pembunuh naga. Jika kedua tanah suci bisa bekerja sama, keluarga Wang akan membangun fondasi yang bertahan selama jutaan tahun. Yu Qianqiu pergi ke pavilion pembunuh naga. Sun Yifan tiba-tiba bertanya. Ya, dia pergi. Aliansi pembunuhan surga akan mengambil tindakan dalam tiga hari. Bagaimana dengan kita? Duan Tianren bertanya. Flaming Moon mengirimkan berita bahwa mereka keluar dari pengasingan. Yosin Yan akan tiba di sini dalam dua hari. Ada pun Wang Yan dan kepala keluarga, saya tidak yakin. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Lima hari. Jika itu masalahnya, kami akan mengambil tindakan dalam lima hari. Karena Heaven Murder Alliance mengambil inisiatif. Kita tidak bisa mengecewakan mereka, bukan? Sun Yifan mencibir. Aliansi pembunuhan surga adalah lawan paling langsung dalam pertarungan memperebutkan Gunung Sainte. Sun Yifan mengusap kepalanya. Sudah waktunya untuk memikirkan tentang aliansi pembunuhan surga. Pergi dan bersiaplah. Mobilisasi semua orang yang dapat dimobilisasi. Saya akan membuat pengaturan untuk tim gelap. Semakin lama kita mendapatkannya, semakin kita tidak mampu menghadapi masalah apapun. Jika ada yang tidak biasa, saya harap kita bisa lebih tegas. Sun Yifan tiba-tiba menambahkan sambil melihat ke arah kerumunan yang berangkat. Kata-katanya membuat hati banyak orang berdebar kencang. Mengerti. Kerumunan itu menarik nafas dalam-dalam dan bertukar pandang. Kemudian, mereka keluar dari aula. Apakah kamu khawatir tentang apa yang akan terjadi? Masalah internal. Klon Wang Chen bertanya setelah semua orang pergi. Sarang semut dapat menghancurkan bendungan sepanjang ribuan mil. He he, meskipun kami adalah pohon terbesar di dunia, tidak ada yang bisa menggoyahkan kami. Jika kita merobohkan pavilion pembantayan naga, dunia akan stabil. Dalam keadaan seperti itu, hanya masalah internal yang akan mempengaruhi kita. Kita tidak perlu khawatir tentang empat keluarga besar dan empat tanah suci. Saya tidak dapat memahami keluarga San. Saya khawatir ras iblis juga akan mengambil keputusan. Ras binatang buas. Anda mengetahuinya meskipun saya tidak mengatakannya. Sun Yifan mencibir. Banyak hal yang bisa ditekan ketika seseorang sedang berjuang. Begitu seseorang mulai berbagi hasil kemenangan, semua konflik akan meletus. Ini seperti pepatah, menaklukkan suatu negara itu mudah, tetapi mempertahankannya itu sulit. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak bersiap menghadapi hari hujan? Selama bertahun-tahun, sikap inilah yang memungkinkan Sun Yifan memimpin keluarga Wang hingga mencapai puncak seperti sekarang ini. Ini. Kata-kata Sun Yifan mengejutkan tiruan Wang Chen. Jika memang demikian, mungkinkah akan terjadi pergulatan internal? Jangan khawatir. Ini bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan. Kepala keluarga dan saya sudah membuat pengaturan. Akan ada ombak, tapi tidak besar. Saya punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Saya hanya perlu membuat beberapa pengaturan. Beberapa orang perlu dipukuli. Mereka tidak akan mampu menjungkir balikkan langit. Sun Yifan berkata dengan tenang sambil melirik Wang Chen yang mengerutkan kening. Pergi dan temui kepala keluarga. Anda dapat masuk dan keluar dari dunia itu sesuka Anda. Pergi dan lihat apakah dia bisa kembali ke masa lalu. Sun Yifan berkata pada tiruan Wang Chen. Karena mereka telah memutuskan untuk mengambil tindakan dalam lima hari, bagaimana mereka bisa mengabaikan Wang Chen? Wang Chen adalah tulang punggung semua orang. Dia sangat diperlukan dalam pertempuran ini. Keluarga Wang bisa kehilangan siapapun, tapi Wang Chen adalah satu-satunya yang tidak bisa mereka hilangkan. Bahkan Sun Yifan tidak bisa menggantikan Wang Chen. Sun Yifan sangat jelas tentang hal ini. Wang Chen adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan semua orang. Saya mendapatkannya. Wang Chen, yang mengetahui apa yang dipikirkan Sun Yifan, tidak ragu-ragu saat ini. Meskipun dia menggunakan nama Wang Chen, dia tahu bahwa ketika Wang Chen tidak ada, keluarga Wang masih dipimpin oleh Sun Yifan. Dia tidak memiliki kemampuan, dan Wang Chen tidak akan mendelegasikan wewenang ini. Setelah menjawab, Wang Chen keluar dari aula. Melihat sosok Wang Chen yang menghilang, Sun Yifan mengerutkan kening sambil berpikir. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan menertawakan dirinya sendiri. Lalu, dia menyipitkan matanya dan melihat ke luar aula. Mari kita kembalikan bagian langit ini menjadi normal dulu. Menguasai dunia. Hehe, jika benua langit yang mendalam bisa melakukannya, medan perang juga bisa melakukannya. Siapa yang mengira hari ini akan tiba? Sudah berapa tahun, tampaknya ada banyak ruang bagi kita di masa depan. Menarik. Saya menantikan masa depan. Mata Sun Yifan berbinar saat dia bergumam. Benua langit yang mendalam dan medan perang. Keluarga Wang yang mengambil keputusan akhir di dua dunia ini. Di masa depan, akan ada medan perang tertinggi. 3.287 Gunung Sainte hancur. Di dalam dunia Kian Kun, mata Wang Chen menyipit saat dia melihat tiruannya. Dia tidak menyangka bahwa berita pertama yang dia terima selama pengasingannya akan begitu mengejutkan. Tuan Suci, apa yang dia coba lakukan? Setelah menerima konfirmasi dan mengetahui apa yang terjadi pada Gunung Sainte, Wang Chen mau tidak mau menjadi serius. Kehancuran Gunung Sainte menurut Wang Chen tidak bisa dihindari. Antara dia dan Gunung Sainte, hanya satu yang bertahan sampai akhir. Jelas, Wang Chen tidak akan jatuh. Jika dia tidak jatuh, maka Gunung Sainte akan runtuh. Awalnya, Wang Chen telah melakukan banyak persiapan. Dia siap untuk mengambil tindakan secara pribadi dan telah bersiap menghadapi banyak situasi. Ia tidak menyangka Gunung Sainte akan jatuh begitu saja. Ini mengejutkan sekaligus mengejutkan Wang Chen. Geng naga beracun dan Gunung Sainte. Sudah berapa hari? Apa yang Yu Qianqiu coba lakukan? Tanpa Yu Qianqiu, Gunung Sainte tidak akan jatuh begitu saja. Ini juga sesuatu yang membuat Wang Chen bingung. Yu Qianqiu tidak yakin. Dia pergi ke pavilion pembunuh naga. Klon Wang Chen berkata dengan lembut. Pavilion pembunuh naga, apakah mereka akan mengambil tindakan? Wang Chen menghela nafas. Ini jauh lebih awal dari perkiraannya. Kami akan mengambil tindakan dalam lima hari. Kata klon Wang Chen. Hem, lima hari, itu saja. Wang Chen menganggupkan kepalanya sambil berpikir. Karena dia sudah sampai sejauh ini, Wang Chen tidak punya alasan untuk mundur. Meski merasa emosional, dia harus menekannya. Saat ini, Wang Chen harus fokus pada pavilion pembunuh naga. Ini akan menjadi ujian terakhir bagi keluarga Wang, bukan? Tes ini tidak sederhana. Tuan Suci, monster tua pavilion pembunuh naga. Kedua orang ini sangat sulit untuk dihadapi, dan ada juga Li Xiong. Ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Di saat yang sama, kejadian ini juga membuat Wang Chen menyadari hal lain. Sepertinya dia tidak punya banyak waktu tersisa di medan perang ini. Medan perang tertinggi memanggilnya. Waktu, waktu, ini sungguh tidak cukup. Wang Chen tersenyum pahit. Bagaimana keadaanmu? Mendengar ratapan Wang Chen, Zhang Suan tahu apa yang membuat Wang Chen tertekan, jadi klonnya bertanya. Yang menyusahkan Wang Chen adalah kurangnya waktu. Di tahap manakah dia berada setelah memurnikan tulang jari dewa sejati? Tidak banyak kemajuan. Tuhan yang benar memang Tuhan yang benar. Tulang jari yang telah hilang selama jutaan tahun memiliki kemauan yang begitu kuat. Bahkan saya merasa sulit untuk menekannya. Selama beberapa hari terakhir, saya hanya menekan dan mengendalikannya. Sangat sulit untuk memadukannya. Namun, jika kami mengambil tindakan lima hari kemudian, saya mungkin dapat meningkatkannya lebih jauh. Wang Chen bergumam. Lima hari setara dengan lima puluh hari di dunia kian kun. Waktu hampir dua bulan sudah cukup bagi Wang Chen untuk melakukan beberapa hal. Jika dia bisa mencapai tahap mimpinya, Wang Chen tidak akan menyesal. Saya mengerti. Pergi dan bersiaplah. Sisi kakak akan siap dalam lima hari lagi. Beritahu Sun Yifan bahwa kita tidak punya masalah di sini. Dia sudah mempersiapkan segalanya. Kali ini, tidak boleh ada kesalahan. Ekspresi Wang Chen menjadi serius. Saya mengerti. Kata-kata Wang Chen membuat klon itu menghela nafas lega. Kemudian, dia berbalik dan keluar dari dunia kian kun. Lima hari. Lima puluh hari. He he. Ini mendesak sekali. Sampai klon itu pergi, Wang Chen duduk bersila dan melihat tulang jari sebening kristal di depannya sambil bergumam. Bas dengungan-dengungan. Seolah-olah telah mendengar kata-kata Wang Chen, tulang jarinya bergetar pelan dan ingin meronta. Masih ingin berjuang. Meskipun Dewa Sejati benar-benar kuat, bagaimanapun juga, kamu tetaplah tulang jari. Jika kamu baru saja melepaskan tubuh Dewa Sejatimu, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu. Mungkin Anda bisa menyerapki spiritual langit dan bumi dan menjadi anak spiritual. Namun setelah jutaan tahun, kemauan Anda telah habis, dan energi Anda telah terkuras terlalu banyak. Di bawah pengaruh hati Shuro, kamu telah terlalu lemah. Jika saya masih membiarkan Anda melarikan diri, bagaimana saya bisa maju? Melihat tulang jari yang meronta, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Jika aku bisa menekanmu sekali, aku bisa menekanmu dua kali. Dan kali ini, aku tidak akan memberikannya padamu. Kamu akan. Ekspresi Wang Chen berubah serius dan dia mendengus dingin. Datanglah padaku. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen menggoyangkan pergelangan tangannya dan langsung meraih tulang jari di tangannya. Ledakan. Pada saat yang sama, energi yang kuat meledak di tubuh Wang Chen. Api Rosevins yang tak ada habisnya terbakar. Seluruh tubuh Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi bola api. Wang Chen sekali lagi memasuki kondisi pemurnian. Waktu lima hari bukanlah waktu yang lama, tetapi juga tidak singkat. Akhirnya pada hari kelima, ketika malam tiba, hari sudah malam. Aula besar keluarga Wang dipenuhi orang. Empat keluarga utama, empat tanah suci, ras iblis, keluarga zan, keluarga xingyue, keluarga tinta phoenix, sekolah xingchen, ras binatang, keluarga gau. Anggota inti dari berbagai kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di aula besar ini. Aula besar yang biasanya luas kini tampak ramai. Meskipun ramai, aula besar itu sangat sepi saat ini. Ekspresi serius tertulis di wajah semua orang. Udara dipenuhi dengan suasana yang menyesakan. Mata semua orang tertuju pada pria di posisi paling atas. Bagaimana persiapannya? Di bawah tatapan semua orang, Sun Yifan akhirnya berbicara perlahan. Lima hari telah berlalu, dua hari yang lalu, aliansi pembunuhan surga berangkat ke pavilion pembantayan naga. Hari ini, keluarga Wang juga harus berangkat. Pada saat ini, bagaimana persiapan berbagai kekuatan? Inilah yang menjadi perhatian Sun Yifan. Keluarga Zhu baik-baik saja. Keluarga Zan juga. Perlombaan iblis juga baik-baik saja. Saya telah memobilisasi semua elit dari Bisrace. He he, orang-orang dari sekolah xingchen sudah dalam perjalanan ke pavilion pembantayan naga. Keluarga Infinix juga sedang dalam perjalanan. Mendengar pertanyaan Sun Yifan, anggota inti dari berbagai kekuatan menjawab. Meski ekspresi mereka serius, samar-samar orang bisa melihat jejak kegembiraan dan kegelisahan di kedalaman mata mereka. Hari ini akhirnya tiba. Apakah mereka akan bertarung dengan pavilion pembantayan naga untuk menentukan pemenangnya? Akankah aliansi keluarga Wang menguasai dunia, atau malah mengalami kemunduran? Semuanya bergantung pada pertempuran ini. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Apapun yang terjadi, ini adalah upaya yang hebat. Mereka semua akan menjadi orang-orang yang membuat sejarah. Nama mereka masing-masing akan terukir di sungai panjang sejarah. Apa yang lebih menarik dari ini? Mem, karena semua orang sudah siap, itu bagus. Keluarga Wang juga siap. Mendengar perkataan orang banyak, Sun Yifan mengungkapkan senyuman puas. Kalau begitu, semuanya sudah siap kecuali dorongan terakhir. Haha, waktunya pertarungan terakhir. Mendengar perkataan Sun Yifan, banyak orang di kerumunan itu tertawa. Bagaimana situasi di Gunung Sainte? Namun, saat ini, seseorang mau tidak mau bertanya. Bagaimana situasi di Gunung Sainte? Lima hari telah berlalu, namun belum banyak berita tentang Gunung Sainte. KR dan yang lainnya sudah mendapatkan seseorang untuk mengendalikan Gunung Sainte. Tidak ada masalah untuk saat ini. Sebelum Sun Yifan dapat berbicara, Yosin Yan menjawab. Kemarin, Yosin Yan sudah keluar dari pengasingan. Dia sekarang bertanggung jawab atas masalah ini. Apakah aliansi pembunuhan langit melakukan sesuatu? Tanya pedang pemecah langit. Ini belum giliran mereka untuk melakukan apapun. Saat ini, semua perhatian mereka tertuju pada pavilion pembantayan naga. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka akan melakukannya setelah pertempuran terakhir. Yosin Yan berkata dengan tenang. Setelah pertarungan terakhir, he he, aku menyukainya. Jiang Chen Yuan tertawa sinis. Setelah pertarungan terakhir, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Sekarang Gunung Sainte berada di bawah kendali mereka, aliansi pembunuhan langit tidak berhak memutuskan apakah mereka akan mengembalikannya atau tidak. Mengetahui hal ini, senyum Jiang Chen Yuan semakin lebar. Kalau begitu, kita tidak perlu khawatir lagi. Benar, kenapa kita tidak menemui kepala keluarga Wang? Mungkinkah? Ketika semua masalah telah dibahas dan Wang Chen tidak terlihat, seseorang bertanya. Chen masih mengasingkan diri. Flaming Moon, yang datang lebih awal, mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Pertempuran ini tidak akan berhasil tanpa Wang Chen. Wang Chen adalah satu-satunya yang bisa menyatukan mereka semua. Hanya Wang Chen yang bisa meyakinkan semua orang. Tanpa dia, tidak ada yang tahu kekacauan apa yang akan terjadi. Ini. Saat menyebut Wang Chen, hati Sun Yifan menegang dan ekspresinya berubah serius. Wang Chen, secara logika, dia seharusnya ada di sini. Namun, dia belum menerima kabar apapun tentang Wang Chen yang keluar dari pengasingan. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Sun Yifan tidak bisa tidak khawatir. Dia telah mengirim tiruan Wang Chen ke dunia Kiankun untuk memeriksa situasinya. Mendengar hal ini, Sun Yifan bersiap menjelaskan. Aku di sini. Namun, sebelum Sun Yifan bisa menjelaskan, sebuah suara tenang terdengar. Kemudian, dua sosok perlahan masuk ke Aola. Wow. Saat mereka melihat kedua sosok itu, terjadilah keributan. Kepala keluarga Wang. Haha, kepala keluarga Wang, kamu akhirnya sampai di sini. Kepala keluarga Wang, Wang Yan, kamu keluar dari pengasingan. Cek, cek, cek. Kepala keluarga Wang sepertinya sudah membaik lagi. Haha, itu bagus. Itu bagus. Sekarang, kita bisa merasa nyaman. Itu benar. Pada saat ini, bukankah kedua bersaudara itu, Wang Chen dan Wang Yan? Ketika sepasang saudara naga dan harimau ini memasuki Aola, mereka memiliki sikap yang mengesankan seperti seorang raja yang turun ke dunia. Setelah beberapa saat terkejut, kerumunan itu buru-buru berdiri untuk menyambut mereka. Ketika mereka melihat Wang Chen dan Wang Yan, banyak dari mereka yang terkejut. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Namun, kali ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang berbeda. Entah itu Wang Chen atau Wang Yan, aura mereka telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kekuatan penindasan yang tak berbentuk yang dipancarkan oleh mereka berdua sungguh menyesakkan. Mata mereka bersinar terang, dan tidak ada yang berani menatap mata mereka. Apa yang terjadi pada kedua orang ini? Jelas sekali, keduanya telah meningkat pesat. Jika Wang Chen lah yang mengalami perubahan seperti itu, penonton akan dengan enggan menerimanya. Namun, Wang Yan sungguh luar biasa. Bagaimanapun, Wang Chen adalah orang yang terus-menerus menciptakan keajaiban. Tidak peduli apa yang terjadi pada orang ini, orang banyak sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi bagaimana dengan Wang Yan? Kali ini, perubahan aura Wang Yan adalah yang paling mengejutkan. Pada saat ini, Wang Yan, yang telah masuk ke Aula, memberi orang perasaan bahwa dia adalah binatang raksasa prasejarah yang dapat menelan naga dan melahap harimau. Dia sangat berbahaya. Apakah Wang Yan ini menantang surga? 3288. Ketika mereka melihat Wang Chen lagi, mereka dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Wang Chen. Faktanya, perubahan Wang Yan bahkan lebih mengejutkan. Melihat kedua bersaudara itu, orang-orang di Aula tidak yakin apa yang harus mereka rasakan. Kedua bersaudara ini benar-benar menantang surga. Mereka keluar dari pengasingan. Dibandingkan dengan keterkejutan yang lain, anggota keluarga Wang Diam Diam bersemangat saat melihat perubahan pada Wang Chen dan Wang Yan. Misalnya saja Sun Yifan dan Kuang Ren. Mata Yosin Yan juga bersinar. Melihat Wang Chen, dia tersenyum. Ya, mereka kembali. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen mengangguk sedikit. Di saat-saat terakhir, Wang Chen akhirnya kembali. Bahkan Wang Yan keluar dari pengasingan pada saat-saat terakhir. Apa akibat dari pengasingan ini? Mungkin hanya Wang Chen dan Wang Yan yang tahu. Kamu telah meningkat pesat. Lalu, melihat ke arah Yosin Yan, Wang Chen tiba-tiba berkata dengan lembut. Sekarang Yosin Yan telah kembali dari pengasingan, terlihat jelas bahwa dia telah banyak berubah. Dibandingkan sebelumnya, temperamennya telah banyak berubah. Aku sudah sedikit membaik. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan tersenyum. Keluarga Patriar Kuang, senang kamu kembali. Kami sangat khawatir Anda tidak akan tiba tepat waktu. Keluarga Patriar Kuang, bagaimana kabarnya? Kapan kita berangkat? Setelah menyapa semua orang, mereka memandang Wang Chen, yang duduk di posisi tertinggi. Kali ini, anggota inti dari berbagai kekuatan di aula mau tidak mau bertanya. Semua mata tertuju padanya. Saat ini, Wang Chen menjadi pusat perhatian di aula. Bahkan Sun Yifan dan Yosin Yan hanya bisa berdiri di samping. Cahaya mereka sepenuhnya ditutupi oleh Wang Chen. Apakah semuanya sudah siap? Menghadapi pertanyaan semua orang, Wang Chen bertanya. Semuanya sudah siap? Semua orang berkata. Dia sudah memberitahu Sun Yifan tentang hal ini sebelumnya. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Wang Chen merenung sejenak dan berkata langsung. Cahaya dingin muncul di matanya. Semuanya sudah siap. Karena semuanya sudah siap, kenapa harus menunggu? Sudah waktunya untuk pergi. Paviliun Pembantaian Naga. Wang Chen sangat penasaran dengan apa yang sedang dilakukan orang-orang itu sekarang. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Aura tak terlihat menyebar, seolah bisa mengguncang langit dan bumi. Semua orang di aula merasakan aura Wang Chen dan tidak bisa menahan perasaan gelombang darah panas. Bagus. Hahaha. Ayo pergi sekarang. Lebih baik datang lebih awal daripada terlambat. Saatnya pavilion Pembantaian Naga berakhir. Setelah berbalik, semua orang tidak bisa menahan tawa. Malam itu sunyi. Namun, seluruh medan perang tidak bisa tenang. Berita dari kota Hong mengejutkan seluruh medan perang. Apa? Wang Chen keluar dari pengasingan. Keluarga Wang sudah mulai bergerak. Mereka pergi ke pavilion Pembantaian Naga. Gelombang seru menyebar ke seluruh medan perang di bawah langit malam. Wang Chen telah keluar dari pengasingan, dan kota Hong telah mengambil tindakan. Tentara sekutu keluarga Wang meninggalkan kota Hong dan langsung menuju pavilion Pembantaian Naga. Berita itu menyebar ke seluruh medan perang seperti embusan angin. Kali ini, siapa yang bisa tetap tenang? Kali ini, keluarga Wang jelas tidak menyembunyikan tindakan mereka sama sekali. Mereka bersiap untuk pertempuran terakhir. Semua orang tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Namun, ketika itu benar-benar terjadi, mereka tidak bisa menahan keterkejutan di hati mereka. Ini adalah pertarungan yang menentukan antara kekuatan lama dan kekuatan baru. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan seluruh era. Ayo pergi ke pavilion Pembantaian Naga. Haha, aku juga akan pergi ke pavilion Pembantaian Naga. Peristiwa besar seperti ini jarang terjadi bahkan dalam jutaan tahun. Apakah kita akan menyaksikan kebangkitan seorang raja atau jatuhnya seorang pemula? Saya tidak sabar lagi. Ini ditakdirkan menjadi pertempuran yang akan dicatat dalam sungai panjang sejarah. Setelah guncangan, seluruh medan perang mendidih. Banyak orang yang tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Pertempuran hebat seperti ini jarang terjadi. Selama jutaan tahun, mungkin hanya perang besar dewa dan iblis di zaman kuno yang dapat dibandingkan dengan pertempuran ini. Apalagi yang bisa terjadi selain perang besar para dewa dan iblis. Bahkan perang besar di era kuno dan era abad pertengahan tidak dapat dibandingkan dengan pertempuran ini. Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga adalah tempat suci yang telah berdiri selama bertahun-tahun. Bahkan perang besar di era kuno dan era abad pertengahan tidak dapat menggoyahkan posisi mereka. Namun, kali ini, semuanya telah berakhir. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Tidak ada seorang pun yang mau melewatkan pertempuran hebat ini. Dalam sekejap, di bawah langit malam, banyak orang yang tidak mau beristirahat atau memikirkan hal lain saat mereka berani menuju ke arah paviliun pembantaian naga. Seluruh medan perang berada dalam kekacauan. Pertarungan ini mempengaruhi hati semua orang. Keluarga Wang akhirnya mau tidak mau datang. Demikian pula, paviliun pembantaian naga, yang menerima berita tersebut, tidak bisa tidur malam itu. Beberapa orang menyedihkan yang tersisa di paviliun pembantaian naga merasa gelisah. Di aula paviliun pembantaian naga, wajah Li Xiong muram ketika mendengar berita dari bawah. Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Bukankah cukup dia menghancurkan gunung Sainteku? Sekarang, dia benar-benar berani menyerang paviliun pembantaian naga. Ini tidak bisa ditoleransi. Jika bukan karena Holilotku tidak ada di gunung Sainte, bagaimana kita bisa membiarkan mereka merobohkan gunung Sainte? Kali ini, mereka hanya mencari kematian dengan datang ke paviliun pembantaian naga. Melihat wajah muram Li Xiong, seorang pria di aula mendengus dengan wajah muram. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang gila. Dia memiliki kebencian dan kebencian yang tak ada habisnya. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa orang ini adalah kenalan lamanya. Ini adalah pakar gunung Sainte. Atau lebih tepatnya, dia adalah salah satu seniman bela diri terhebat di gunung Sainte di benua Taik Suan. Setelah medan perang dibuka, dia untuk sementara bertindak sebagai penjaga gunung Sainte. Dia pernah hampir membunuh Wang Chen. Dialah yang hampir menyebabkan kematian Dongfang Niu Hao. Setelah orang ini memasuki medan perang, dia memulihkan diri dalam pengasingan sepanjang tahun untuk meningkatkan kekuatannya. Di gunung Sainte, dia tidak dianggap terkenal. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan saat dia berada di benua Tian Suan. Namun, dalam beberapa tahun pengasingan ini, dengan dukungan penuh dari Holy Lord, kekuatannya telah meningkat pesat. Sayangnya, dia tidak mampu membalikkan keadaan. Kali ini, ketika gunung Sainte jatuh, orang tersebut melihat bahwa situasinya tidak dapat diubah. Dia bahkan tidak bertengkar dengan keluarga Wang dan memilih melarikan diri. Dia membawa beberapa prajurit gunung Sainte ke pavilion pembantaian naga. Ketika mereka menerima kabar bahwa gunung Sainte telah runtuh, seberapa besar kebencian yang dirasakan orang-orang ini. Bagi mereka, gunung Sainte adalah rumah mereka. Gunung Sainte lah yang memberi mereka kejayaan. Dengan jatuhnya gunung suci, kejatuhan mereka juga berarti kehancuran mereka. Hal ini sungguh tak tertahankan bagi mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika Wang Chen disebutkan, orang-orang gunung Sainte hanya mengertakan gigi karena marah. Keluarga Wang ingin memakan kita. Mari kita lihat apakah mereka mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dengan Holy Lord dan leluhur arcaian yang menjaga di sini, saya tidak percaya bahwa keluarga Wang punya trik apapun. Bahkan jika kita dikutuk, kali ini, kita akan menyeret Wang Chen bersama kita. Di aula, orang-orang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Mereka adalah sekelompok orang yang terpaksa berada dalam situasi tanpa harapan. Di tepi tebing, orang-orang ini sudah gila. Kemuliaan dan status masa lalu telah hilang tanpa jejak. Mereka seperti anjing liar. Mereka seperti anjing gila sekarang. Selama mereka bisa membunuh Wang Chen, mereka bersedia melakukan apa saja. Tuhan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Kali ini, keluarga Wang datang dengan agresif, dan aliansi pembunuhan surga sudah berangkat. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Di antara gelombang raungan kemarahan, ada orang yang bertanya dengan cemas. Terlepas dari apakah mereka marah atau marah, yang paling penting adalah memikirkan bagaimana cara menahan serangan keluarga Wang. Sesuai permintaanku sebelumnya, semuanya, persiapkan dirimu. Saya akan membiarkan leluhur Arcaian mengambil keputusan mengenai masalah ini. Li Xiong berkata tanpa ekspresi. Lalu, cahaya dingin muncul di matanya. Tentu saja kita tidak bisa hanya menunggu di sini. Setelah saya meminta instruksi dari leluhur Arcaian, kita harus melakukan sesuatu. Apakah orang-orang di dunia benar-benar berpikir bahwa pavilion pembantaian naga kita sudah selesai? Apakah mereka benar-benar mengira gunung Sainte telah hancur total? Saya ingin memberi tahu mereka. Pavilion pembantaian naga masih merupakan pavilion pembantaian naga, dan gunung Sainte masih ada. Keluarga Wang, saya ingin membayar mereka kembali dengan koin mereka sendiri. Niat membunuh di mata Li Xiong tiba-tiba meledak, menyebabkan seluruh langit dan bumi membeku. Menghadapi tekanan keluarga Wang, Li Xiong akhirnya tidak tahan lagi. Dia sangat marah. Aku akan menemui leluhur Arcaian. Setelah mengatakan itu, Li Xiong berdiri dan berjalan menuju bagian belakang Ola. Apakah kamu sudah selesai? Di gua di belakang pavilion pembantaian naga, leluhur Arcaian memandang Li Xiong dan bertanya tanpa ekspresi. Saya selesai. Mendengar pertanyaan leluhur Arcaian, Li Xiong menjawab dengan hati-hati. Di luar, Li Xiong bisa jadi tinggi dan perkasa, dan dia tak tertandingi di dunia. Namun, di depan leluhur Arcaian, itu tidak mungkin. Li Xiong sangat jelas tentang kesenjangan antara dia dan leluhur Arcaian. Mereka bahkan bukan orang-orang dari dunia yang sama. Jika dia berani untuk tidak menghormati leluhur Arcaian, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. N, karena Anda sudah selesai, pergilah. Saya mendapatkannya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Leluhur Arcaian menutup matanya. Ya. Mendengar kata-kata leluhur Arcaian, mata Li Xiong berbinar saat dia buru-buru menjawab. Leluhur Arcaian menyetujui rencananya. Li Xiong tidak bisa menahan kegembiraannya. Memikirkan rencananya, bibir Li Xiong membentuk senyuman dingin. Keluarga Wang. Kali ini, Li Xiong ingin keluarga Wang dan Wang Chen menanggung akibatnya. Memikirkan hal ini, Li Xiong dengan cepat berbalik dan pergi. Bagaimana menurutmu? Setelah Li Xiong pergi, leluhur Arcaian dari pavilion pembantaian naga bertanya. Mungkin itu akan berhasil. Rencananya tidak buruk. Membayar mereka kembali dengan koin mereka sendiri. Saya yakin ini akan sangat menarik. Saat suara leluhur Arcaian memudar, suara Holy Lord terdengar. Berhenti sejenak, Holy Lord melanjutkan berkata, namun, tidak mungkin mengandalkan ini untuk membalikkan keadaan. Tren umum keluarga sudah terbentuk. Sulit untuk membalikkannya. Anda sudah jelas tentang ini. Pertarungan ini, pavilion pembantaian naga pasti akan kalah. Namun, kita bisa membunuh Wang Chen, bukan? Holy Lord berkata sambil tersenyum dingin. Tren umum keluarga Wang sudah terbentuk. Hal itu tidak dapat dihentikan. Holy Lord sangat jelas mengenai hal ini. Oleh karena itu, dia tidak berencana menghentikan jejak keluarga Wang. Tapi Wang Chen, dia ingin menjatuhkannya. Selama dia menjatuhkan Wang Chen, dia akan meninggalkan dunia ini. Jadi bagaimana jika dunia ini diserahkan kepada keluarga Wang? Tanpa Wang Chen, berapa tahun keluarga Wang bisa mengendalikan dunia ini? Mungkin dalam waktu dekat, dunia ini akan mengalami kehancuran. Semua ini tidak lagi penting. Tidak dapat dihentikan. Mendengar kata-kata Holy Lord, leluhur arkan dari pavilion pembantaian naga terdiam. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Aku tahu. Namun, berhati-hatilah dengan Yu Qian Q itu. Saya merasakan auranya. Dia di sini. Leluhur arcaian dari pavilion pembantaian naga membuka matanya tanpa peringatan apapun. Tatapannya seperti pedang tajam, seolah dia ingin melihat dunia ini. Yu Qian Q ada di sini. Inilah yang membuat leluhur arcaian dan Holy Lord khawatir. 3289 Gunung Naga Melingkar Ini adalah pegunungan yang tidak dianggap tinggi, namun memiliki aura yang megah. Dari segi ketinggian saja, seluruh pegunungan ini tidaklah megah. Bahkan puncak tertinggi di pegunungan ini hanya setinggi seribu meter. Dibandingkan dengan pegunungan di medan perang yang tingginya ribuan meter atau bahkan puluhan ribu meter, gunung itu terlalu kecil. Namun, Coilet Dragon Mountain sangat curam dan megah. Ia terletak dengan tenang di sebidang tanah ini, tapi memberikan kesan megah. Pegunungan yang sangat megah. Melihat pegunungan di depannya, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan nafas. He he, kamu tidak tahu, tapi gunung Naga Melingkar ini bukanlah pegunungan biasa. Tahukah Anda nama aslinya? Namanya Naga Melingkar, Harimau Berjongkok. Hal ini juga yang disebut oleh banyak ahli. Pasalnya, pegunungan ini ibarat naga panjang yang melingkari langit dan bumi, ibarat harimau ganas yang tidur di sini. Mendengar desahan Wang Chen, Chen Hai, yang datang ke sisi Wang Chen, diam-diam berkata, bahkan, ada sedikit ratapan di matanya. Tentu saja, Naga Melingkar, macan berjongkok ini juga menarik. Artinya, jika Anda seekor naga, Anda harus meringkuk, dan jika Anda seekor harimau, Anda harus berbaring. Ini karena pegunungan ini memiliki seorang master, dan dia adalah leluhur kuno gunung Sainte. Chen Hai menyipitkan matanya dan bergumam, memikirkan sesuatu. Naga Melingkar, harimau berjongkok. Nama yang bagus, aura yang agung. Wang Yan, yang biasanya tidak banyak bicara, tidak bisa menahan nafas setelah mendengar kata-kata Chen Hai. Melihat pegunungan di depan mereka, banyak orang terkejut. Coilet Dragon, Crouching Tiger, nama yang tepat. Melihat ke atas, pegunungan mega ini seperti naga yang panjang, bukan. Sayangnya, ia meringkuk di sini dan diintimidasi oleh seseorang. Dan orang yang bisa mengintimidasinya adalah leluhur kuno pavilion pembantayan naga yang legendaris. Ini adalah fondasi terakhir dari pavilion pembantayan naga. Wang Chen berkata dengan mata menyipit. Apakah kita harus berbaring di sini juga? Goda eksentrik. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Lalu, mereka mulai tertawa. Ini benar-benar. Ini adalah wilayah pavilion pembantayan naga. Bukankah mereka harus berbaring di sini? Sayangnya, zaman telah berubah. Ekspresi Yosin Yan dingin. Kali ini, keluarga Wang bisa dikatakan telah mengirimkan semua elitnya. Wang Chen, Wang Yan, Kuang Ren, Yosin Yan, Jubah Hitam, Hantian. Semua anggota inti ada di sini. Semua orang memberikan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pertempuran terakhir ini. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana mereka akan membuat kita berbaring. Wang Chen melambaikan tangannya dan berkata, Dengan itu, dia berjalan ke Coilet Dragon Mountain. Lembah naga tersembunyi. Ini adalah inti dari Coilet Dragon Mountain. Cek, cek, cek. Dikatakan bahwa seekor naga pun harus berbaring untuk memasuki ngarai ini. Chen Hai tiba-tiba berkata setelah kelompok itu tiba di sebuah ngarai di kedalaman pegunungan. Ini adalah satu-satunya jalan menuju pavilion pembantayan naga. Ngarai ini sangat curam. Hati-hati. Wang Chen mengangguk sambil berpikir ketika mendengar kata-kata Chen Hai. Hati-hati. Ini adalah pemikiran pertama Wang Chen. Ngarai itu sangat curam dengan hutan lebat di kedua sisinya. Medannya rumit. Sangat mudah menghadapi bahaya di tempat seperti itu. Kilatan melintas di mata Wang Chen. Banyak orang yang terkejut ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Kemudian, ekspresi mereka berubah serius. Setelah beberapa saat, kelompok Wang Chen mengatur ulang diri mereka sendiri dan berjalan ke ngarai. Ledakan. Namun, kekhawatiran Wang Chen segera menjadi kenyataan. Tidak lama setelah kelompok Wang Chen melangkah ke dalam ngarai, ketika jarak mereka kurang dari satu kilometer, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Gemuruh. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Ini buruk. Menyebar. Hati-hati. Melihat situasi mirip meteor tersebut, banyak orang yang hadir berteriak kaget. Memang benar, bahaya tersembunyi di ngarai ini. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Mungkin batu-batu besar ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi para ahli seperti kelompok Wang Chen. Namun, mau tak mau mereka khawatir akan bahaya yang tersembunyi di balik batu-batu besar tersebut. Lebih penting lagi, batu-batu besar ini runtuh dengan sangat cepat, mengacaukan formasi kelompok Wang Chen. Dalam sekejap, seluruh ngarai tenggelam dalam kegelapan seolah-olah badai telah melanda. Ledakan. 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 Ledakan terdengar tanpa henti. Gelombang aura yang kuat meningkat. Menghadapi situasi seperti itu, kelompok Wang Chen secara alami memiliki ekspresi buruk. Saat orang-orang ini menyerang, banyak batu besar yang jatuh langsung hancur menjadi debu. Di tengah ledakan, seluruh ngarai dipenuhi debu dan kerikil. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Ah! Di tengah kekacauan ini, tiba-tiba terdengar teriakan. Puff! Darah segar disemprotkan. Dalam sekejap mata, seorang ahli clear stream pavilion roboh dalam genangan darah. Sebuah bayangan melintas, dan kiamat tiba di hutan. Sialan! Itu pavilion pembantaian naga. Bajingan-bajingan ini diam-diam menyerang kita. Cepat! Semuanya! Kumpulkan! Hati-hati! Dia ahli! Dia sangat cepat! Kita bahkan tidak bisa mendeteksinya. Melihat pemandangan seperti itu, banyak orang menjadi panik. Di hadapan ahli yang begitu kuat dan cepat, banyak orang tidak mampu melawan sama sekali, terutama dalam situasi kacau seperti ini. Bahkan Wang Chen dan yang lainnya dibatasi gerakannya. Bajingan! Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen memerah, dan niat membunuhnya melonjak. Astaga! Astaga! Tiba-tiba, suara yang menusuk udara terdengar dari jauh. Sebuah bayangan menyerang kerumunan, berniat melancarkan serangan lagi. Mencari kematian. Melihat adegan ini, Wang Chen meraung marah, berniat menyerang. Cepat! Wang Chen ingin melihat seberapa cepat orang ini. Huff! Mati! Namun, sebelum Wang Chen bisa menyerang, Wang Yan mengambil langkah pertama. Dengan mendengus dingin, Wang Yan menghilang dari tempatnya berdiri. Ledakan! Tiba-tiba, aura kuat menyapu, menyelimuti seluruh ngarai. Aura itu sepertinya berasal dari saman kuno. Seluruh ngarai, dalam sekejap, berubah menjadi jalan menuju saman kuno. Api yang berkobar menyala. Seluruh tubuh Wang Yan dilalap api hijau yang aneh. Astaga! Sosoknya bersinar, dan Wang Yan menerobos udara dan pergi. Tetaplah di sini. Melihat keadaan yang kurang baik, sosok itu pun berniat melarikan diri. Bagaimana Wang Yan bisa memberinya kesempatan? Dengan suara gemuruh, kecepatan Wang Yan melonjak. Bang! Lalu, entah dari mana, Wang Yan langsung meninju. Pukulan ini datang dengan sangat aneh. Saat pukulan ini meledak, orang dapat dengan jelas melihat bahwa di lengan Wang Yan, ada banyak simbol yang berkedip samar. Suara mendesing. Dengan satu pukulan, angin tinju yang tak berujung berubah menjadi api yang dahsyat. Mengaum! Mengaum! Nyala api berubah menjadi ribuan syuro, menyapu seperti tentara. Aura itu menyesakan. Aura itu membuat orang menggigil. Merasa! Bahkan Wang Yan, setelah merasakan pukulan ini, mau tidak mau menghirup udara dingin. Di bawah aura ini, seluruh ruang dan waktu membeku. Boom! 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 Kemana pun angin bertiup, batu-batu besar yang tak berujung semuanya berubah menjadi bubuk. Suara mendesing. Kemana pun angin bertiup, gunung-gunung di kedua sisi ngarai terbakar, mengubahnya menjadi neraka. Tidak jelas, Auman, Auman, dan Auman yang tak ada habisnya bisa terdengar. Pukulan ini bisa dikatakan. Menghancurkan bumi. Aura yang mengerikan. Ini, mungkinkah ini kekuatan seorang ahli yang telah berkultivasi sembilan kali hingga sempurna? Wang Chen sangat terkejut sehingga dia tidak bisa terkejut lagi. Tidak hanya Wang Chen, seluruh ngarai, semua orang terdiam dan memandang Wang Yan. Banyak orang yang merasa ngeri, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Ini Wang Yan, dia benar-benar kuat sampai sejauh ini. Aura yang keluar dari hantaman ini telah mengguncang langit dan bumi. Dia sebenarnya telah meningkat sejauh ini. Aura pukulan ini, kenapa membuat orang merasa tercekik? Tidak. Bahkan para penonton pun merasa sulit bernapas, apalagi sosok yang dikunci oleh Wang Yan. Melihat pukulan Wang Yan semakin dekat, sosok itu tampak membeku. Dia sepertinya jatuh ke dalam rawa, tidak mampu meningkatkan kecepatannya. Dia melihat serangan Wang Yan dengan matanya sendiri. Pukulan itu sangat hebat, namun kecepatannya tidak cepat. Namun, kecepatan lambat inilah yang membuat orang sulit melihat dengan jelas lintasan pukulan tersebut. Tampaknya di bawah pukulan ini, seluruh jalan surga berada dalam kekacauan, dan seluruh dunia terbalik. Pria itu ingin melawan, tapi dia tidak bisa. Bang. Di bawah matanya yang ketakutan, pukulan Wang Yan secara belak-belakan mengenai tubuhnya. Bang. Dalam sekejap, darah berceceran, seperti bunga bermekaran. Dalam sekejap, daging dan darah berceceran, seperti langit berbintang yang mempesona. Ah. Di tengah jeritan yang menyayat hati, pria itu terkejut saat mengetahui bahwa pukulan Wang Yan tidak langsung meledakkannya. Sebaliknya, benda itu menempel erat di tubuhnya. Gelombang energi yang kuat menyerbu tubuhnya, menghancurkannya dari dalam keluar. Tubuhnya roboh. Setiap potongan daging, setiap tetes darah, beterbangan. Terlihat dengan mata telanjang bahwa tubuhnya berubah menjadi ketiadaan. Jiwa ilahinya bahkan tidak dapat melarikan diri, karena terkoyak dan terbakar sedikit demi sedikit. Di bawah pukulan ini, ia sebenarnya memenjarakan sebagian dunia, menghancurkannya sepenuhnya. Tidak. Akhirnya menyadari betapa menakutkannya hal itu, pria itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Namun, apa yang bisa dilakukan oleh suara gemuruh ini? Di tengah jeritan tersebut, tubuh pria itu roboh seluruhnya, berubah menjadi abu, dan jiwa ketuhanannya berubah menjadi ketiadaan. Sampai jeritan itu berhenti, seluruh dunia terdiam. Yang tersisa hanyalah asap hitam yang berhamburan bersama angin, seolah menceritakan kisah layunya sebuah kehidupan. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Sungguh pukulan yang aneh dan sombong. Di tengah angin dingin, saat dunia terdiam, setelah hening beberapa saat, suara orang yang menarik nafas dingin terdengar dari lembah sunyi yang mematikan. Pada saat ini, Wang Yan, yang berdiri di tengah angin dingin, adalah iblis, dewa kematian. Dia mewakili penghakiman kematian. Dalam satu pukulan, dia membuat orang tidak bisa melawan, dan bahkan secara langsung mengubah lawan dan jiwa dewanya menjadi abu. Ini, serangan yang sangat mengerikan. Selain itu, semua orang telah menyaksikan kekuatan orang yang terbunuh. Kecepatan yang mengerikan, aura yang kuat. Setidaknya itu adalah seorang ahli yang telah berkultivasi ulang sebanyak delapan kali. Seorang ahli yang telah berkultivasi kembali delapan kali atau lebih dihancurkan seperti semut di depan Wang Yan. 3290 Suara mendesing. Suasana sunyi senyap di ngarai. Hanya ketika angin dingin bertiup dan aura tirani menyerbu pikiran semua orang barulah mereka kembali sadar. Melihat Wang Yan, yang berdiri di depan mereka seperti iblis, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Wang Yan yang sangat kuat. Langkah yang sangat kuat. Sungguh sebuah gerakan pembunuhan yang mendominasi. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Oh tidak, mundur. Tidak hanya keluarga Wang di ngarai yang terkejut, tetapi orang-orang dari pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, yang bersembunyi di hutan di kedua sisi, bahkan lebih terkejut lagi. Kedua sisi ngarai telah berubah menjadi abu. Banyak orang tertutup debu. Mereka benar-benar terekspos. Terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Wang Yan, ekspresi semua orang berubah. Setelah teriakan ketakutan, tujuh atau delapan sosok itu berniat melarikan diri ke kejauhan. Saat ini, misi mereka sederhana. Mereka mengikuti instruksi Li Xiong dan menyergap Wang Chen dan orang-orang dari keluarga Wang. Ketika perang suci dimulai, bukankah keluarga Wang menggunakan langkah ini untuk mengganggu pasukan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte? Bukankah keluarga Wang menggunakan langkah ini untuk menghabiskan kekuatan banyak orang di pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte? Kali ini, Li Xiong berencana memberi mereka rasa obatnya sendiri. Memanfaatkan medan rumit di Coilet Dragon Mountain, ini sangat bermanfaat bagi pavilion pembantaian naga. Namun, apakah itu sukses atau gagal? Jelas sekali, penyergapan pertama mereka gagal. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Yan telah menghancurkan semua rencana mereka. Hal ini membuat beberapa orang yang tertutup debu menjadi bingung dan jengkel. Terutama pria yang menjadi pemimpinnya, dia hampir menjadi gila. Namun, betapapun marahnya mereka, ini bukanlah waktunya untuk marah. Mereka harus melarikan diri sekarang. Dengan teriakan kaget, banyak sosok terbang kekejauhan. Ingin pergi. Melihat orang-orang ini ingin melarikan diri, mata Wang Chen berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ingin pergi sekarang. Sangat terlambat. Niat membunuh muncul di hatinya. Jika bukan karena tindakan tirani Wang Yan yang langsung membakar seluruh dunia, siapa yang tahu masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak marah? Karena orang-orang ini datang untuk mati, bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri? Desir-desir. Dalam sekejap, Wang Chen memimpin dan berlari menuju pria yang memimpin. Anak nakal, kamu masih ingin pergi. Mati. Huh, Gunung Sainte, pavilion pembantayan naga, Anda bosan hidup. Melihat Wang Chen menyerang, semua orang menahan keterkejutan di hati mereka dan meraung keras. Dia baru saja melangkah ke Coilet Dragon Mountain dan menemui masalah seperti itu, hampir menderita kerugian besar. Siapapun yang berada di posisinya tidak akan berada dalam suasana hati yang baik. Orang-orang ini praktis adalah belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta, mencari kematian mereka sendiri. Asteris mengaum. Berpikir sampai titik ini, serangkaian raungan marah terdengar saat sosok-sosok melesat maju satu demi satu. Wang Yan mengikuti di belakang Wang Chen dan mengejarnya dengan langkah besar. Dalam sekejap, reruntuhan itu menjadi kacau balau. Perang telah dimulai. Saat sosok mereka terungkap sepenuhnya, di bawah pengepungan aliansi keluarga Wang, bagaimana mungkin orang-orang dari pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Terutama kecepatan mengerikan yang ditunjukkan Wang Chen, dia langsung menyusul pria yang memimpin dan memotong rute pelariannya. Wang Chen. Melihat jalan di depan dihalangi oleh Wang Chen, pria yang memimpin langsung memasang ekspresi jelek. Melihat Wang Chen, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Itu kamu. Setelah melihat dengan jelas pria di depannya, murid Wang Chen tiba-tiba berkontraksi. Wang Chen tidak pernah menyangka akan melihat orang ini di sini. Wali, kita bertemu lagi. Wang Chen tertawa dingin. Itu benar, siapa lagi orang yang dia temui sekarang selain penjaga. Saat itu, penjaga benua Tian Suan, yang hampir membunuh rakyatnya sendiri. Saat itu, keberadaan yang harus dia hormati, penjaga gunung Sainte yang hampir membunuh oriental New Hao. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi semakin dingin. Ini benar-benar kasus pertemuan musuh, mata berkobar karena kebencian. Saya tidak menyangka ketika gunung Sainte jatuh, Anda masih berhasil melarikan diri. Bagus. Sangat bagus. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Melihat penjaga di depannya yang berada dalam keadaan sedikit menyesal, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Orang ini sungguh beruntung. Wang Chen mengira dia sudah jatuh ketika gunung itu runtuh. Dia tidak menyangka kalau dia sebenarnya masih hidup. Dan hari ini, dia dengan ceroboh datang untuk menyergapnya. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu, sosoknya melintas dan dia berlari ke depan. Wang Chen, aku akan bertarung denganmu. Melihat Wang Chen menyerang, penjaga, yang tidak dapat melarikan diri, telah lama jatuh ke dasar lembah. Sambil mengertakkan gigi, matanya menjadi merah. Karena tidak ada cara untuk menghindar, dia hanya bisa bertarung. Wang Chen, hari ini, dia akan mengakhiri dendamnya dengan Wang Chen selama ini. Mengaum. Dengan raungan seperti binatang buas, penjaga mengeluarkan senjata ilahi dan menyapukannya ke arah Wang Chen. Tebasan Naga Suci Senjata ilahi ini adalah salah satu harta karun Gunung Sainte di benua langit yang mendalam, dan dibawa ke medan perang oleh penjaga. Bahkan di dunia ini, itu masih merupakan harta karun yang luar biasa. Tebasan Naga Suci ini adalah kemampuan ilahi yang kuat yang diturunkan di Gunung Sainte. Pada saat ini, tebasan Naga Suci yang ditampilkan oleh penjaga bisa dikatakan tidak ada habisnya. Dalam sekejap, cahaya menyelaukan muncul di langit. Cahaya tak berujung berkumpul, membentuk naga raksasa dan senjata dewa. Keduanya bergabung menjadi satu, dan ditelan ke arah Wang Chen. Kekuatanmu meningkat cukup cepat. Sembilan budidaya ulang. Huff, saya tidak tahu peluang apa yang Anda peroleh. Tapi hari ini, semuanya berakhir di sini untukmu. Melihat bola cahaya menyapu dengan aura destruktif, mata Wang Chen berkedip dengan cahaya redup. Dia sangat kuat. Tidak ada keraguan bahwa penjaga sangat kuat di masa lalu. Namun, itu terjadi di benua langit yang mendalam. Di medan perang, apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan penjaga? Terakhir kali mereka bertemu, Wang Chen hampir membunuh penjaga. Saat itu, dia berhasil melarikan diri. Dia tidak menyangka kekuatannya akan melonjak lagi dalam waktu singkat. Sekarang, dia benar-benar telah mencapai tingkat sembilan budidaya ulang. Ditambah dengan kemampuan ilahi ini, dia benar-benar ahli. Sayangnya, dia bertemu dengan Wang Chen saat ini. Melihat gerakan menyapu, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit ejekan. Istirahatlah untukku. Saat cahaya hendak menyelimuti Wang Chen, dalam sepersekian detik, Wang Chen meraum dan bergerak. Sosoknya bersinar, dan aura Wang Chen terus meningkat. Wuss. Aura yang kuat bahkan menggerakkan angin dan awan di seluruh dunia. Aura api mengamuk, aura vitalitas, aura tanah tebal. Ketiga jenis energi lima elemen langsung diintegrasikan oleh Wang Chen. Dunia berubah menjadi lautan api. Tinju gemetar surga. Deng-deng-deng. Dia tiba-tiba melangkah maju dengan heaven sucking seven steps. Retak-retak-retak. Tekanan gravitasi yang kuat menghancurkan dunia. Ledakan. Pada saat ini, Wang Chen memicu gravitasi tak berujung dan meledakan pukulan yang menghancurkan surga, meledakan inti dari pukulan yang menghancurkan surga sepenuhnya. Dunia gelap gulita. Kegelapan menelan cahaya. Iblis memenjarakan naga ilahi. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang teredam. Astaga. Dalam sekejap mata, semua cahaya tertelan. Ah. Jeritan terdengar. Tidak. Melebarkan matanya, penjaga itu penuh rasa tidak percaya. Pupil matanya mengecil dan tubuhnya menegang. Pada saat ini, penjaga itu hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pukulan Wang Chen menembus cahaya seperti pisau panas menembus mentega dan melahapnya. The Guardian menyaksikan jurus terkuatnya dihancurkan oleh Wang Chen. Dia menyaksikan pukulan Wang Chen mendarat di tubuhnya. Bang. The Guardian bahkan dengan jelas mendengar suara benturan keras tersebut. Dia dengan jelas melihat tubuhnya roboh dan melihat darah berceceran tak berujung. Perasaan hidup memudar, perasaan terbungkus kedinginan, menyebar dengan jelas. Ah. Di tengah jeritan yang menyayat hati, tubuh penjaga langsung terlempar menjadi awan kabut darah. Pergi. Huff. Kembali. Kemudian, Wang Chen bahkan melambaikan tangannya dan langsung menangkap jiwa ilahi penjaga yang hendak melarikan diri di tangannya. Melihat penjaga yang sedang berjuang, wajah Wang Chen tanpa ekspresi. Tidak. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bagaimana ini bisa terjadi? Dipenjara oleh Wang Chen, penjaga berjuang dengan panik. Menghadapi keputus asaan, jiwa ilahi penjaga meraung dengan marah. Sulit dipercaya. Sulit dipercaya. Dengan kekuatannya saat ini, ketika dia menunjukkan jurus terkuatnya, dia sebenarnya telah dihancurkan langsung oleh Wang Chen dan dibunuh seketika. Jiwa ilahinya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana dia bisa? Bagaimana ini mungkin? Memikirkan hal ini, jiwa ilahi penjaga bergetar hebat. Dia tahu akhir seperti apa yang akan menyambutnya selanjutnya. Kuat. Kamu terlalu lemah. Saat ini kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Mendengarkan auman jiwa ilahi penjaga, Wang Chen mendengus dingin. Terakhir kali, dia membiarkan orang ini kabur. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkannya melarikan diri kali ini? Mengumpulkan. Memikirkan hal ini, dia bahkan mengabaikan auman penjaga dan langsung melemparkannya ke dalam token 10 ribu hantu. Penjaga saat ini tidak lagi cocok untuk Wang Chen. Di depan Wang Chen, dia hanya bisa menjadi seekor semut. Fiuh. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen menghela nafas lega. Dia menoleh dan melihat kekejauhan. Pertempuran akan segera berakhir. Aliansi keluarga Wang telah menunjukkan kekuatan tempur yang kuat. Wang Yan, Yosin Yan, Flaming Moon, kekuatan ketiga orang ini telah melampaui imajinasi Wang Chen. Bahkan kekuatan Zan Lin telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana tujuh atau delapan orang dari pavilion pembantaian naga bisa menolak. Penghancuran total. Inilah hasil dari pertempuran ini. Li Xiong, Anda ingin menggunakan langkah yang digunakan keluarga Wang untuk melawan Anda untuk menangani kami. Apakah ini memberi mereka rasa obat mereka sendiri? Namun yang tidak Anda ketahui adalah hal ini memberi mereka rasa obatnya sendiri. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda akan meminta kematian. Melihat kekacauan yang perlahan menenangkan, Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat gol Li Xiong saat ini? Ini hanyalah sebuah lelucon. Tanpa kendali Sun Yifan, tanpa kendali Wang Chen, Li Xiong meminta kematian dengan menggunakan gerakan ini melawan Wang Chen. Wang Chen ingin melihat trik lain apa yang Li Xiong siapkan untuk menghadapinya. Aku ingin gunung naga melingkar ini bergetar demi keluarga Wang. Kilatan dingin melintas di matanya saat Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melangkah menuju kerumunan yang berkumpul di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.